Itu benar. Tanpa menghitung hari-hari kita keluar, sudah beberapa bulan kita berada di tanah setan yin. Satu hari adalah rentang waktu 5.000 tahun. Sepuluh hari adalah 50.000 tahun, seratus hari adalah 500.000 tahun. Dia seharusnya merekonstruksi tubuhnya. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia menatapkin Feiyang dengan heran dan bertanya, dia tidak akan bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan untuk bergerak, kan? Mendengar ini, Kin Feiyang merenung sejenak dan melambaikan tangannya, mungkin dia juga tinggal di sarang naga untuk berkultivasi. Jangan menebak-nebak, momong-momong, putri itu berkata dia akan membantu kita mengawasi, jadi mari kita tunggu. Tunggu. Serigala bermata putih itu sedikit tertegun dan bertanya, bukankah kamu mengatakan kita akan pergi ke tiga daerah terlarang lainnya? Kin Feiyang berkata, mari kita tunggu beberapa hari lagi. Jadi, jika masih belum ada kabar dari pangeran itu, kita akan berangkat ke tiga daerah terlarang lainnya. Lalu daerah terlarang mana yang harus kita kunjungi pertama? Serigala bermata putih bertanya. Empat daerah terlarang adalah Tanah Setan Yin, Tanah Daerah Berat, Gletser Kematian, dan Tanah Dewa Terkubur. Tentu saja, mereka tidak perlu pergi ke negeri Setan Yin. Heavy Regen Land, Deat Glacier, dan Burit Guts Land semuanya berada di arah yang berbeda. Selain itu, mereka tidak tahu apakah pasukan di ketiga area terlarang ini adalah kawan atau lawan para naga. Jika mereka beruntung dan memilih lawan naga, mereka bisa menemukan sekutu dan melawan naga bersama-sama. Karena musuh dari musuh adalah teman. Tetapi jika mereka kurang beruntung dan memilih naga sebagai sekutu, niscaya itu akan menjadi bencana demi bencana bagi mereka. Tapi sekarang, mengenai empat area terlarang, hanya para naga yang mengetahui sedikit tentangnya. Tiga area terlarang lainnya sama sekali tidak diketahui. Satu-satunya yang tahu, si kelinci kecil, menolak untuk memberi tahu mereka, jadi sekarang ini adalah ujian keberuntungan mereka. Serigala bermata putih tiba-tiba menatapkin Feiyang dan bertanya, putri kecil dari klan naga itu pasti sudah familiar dengan situasi di tiga tempat terlarang lainnya, kan? Apakah menurutmu dia akan menceritakannya pada kita? Meskipun kita bekerja sama sekarang, itu hanya terbatas pada berurusan dengan putra mahkota naga. Sedangkan untuk kekuatan dari tiga daerah terlarang lainnya, karena mereka dapat menguasai daerah terlarang mereka sendiri, mereka pastilah eksistensi yang dapat melawan para naga. Bagaimana jika ketiga kekuatan ini benar-benar punya lawan yang sepadan dengan para naga? Mari kita mundur selangkah. Bahkan jika empat daerah terlarang besar bukanlah musuh maupun kawan, dan mereka semua mengurus urusan masing-masing dan tidak ada hubungannya satu sama lain, jika tiga daerah terlarang besar lainnya menerima berita itu dan ikut bersenang-senang, situasi alam awan langit pasti akan menjadi sangat kacau. Saya pikir dragons tidak ingin melihat kejadian seperti itu. Adapun wanita itu, sebagai putri kecil para naga, meskipun dia harus berhadapan dengan pangeran pertama para naga, dia pasti tidak akan merusak rencana besar atau melakukan apapun yang akan merugikan kepentingan para naga. Analisis Kinfei yang, meskipun hanya dugaan, sangat meyakinkan. Itu masuk akal. Serigala bermata putih mengangguk. Tiba-tiba, ekspresi serigala bermata putih menegang dan berkata dengan terkejut, kalau begitu menurut analisismu, apakah mungkin para naga akan menghentikan kita pergi ke tiga daerah terlarang besar lainnya? Menghentikan kami. Kinfei yang terkejut. Dalam. Serigala bermata putih mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, pikirkanlah, jika tiga daerah terlarang besar lainnya benar-benar memiliki lawan yang sepadan dengan para naga, maka para naga takut mereka akan keluar dan campur tangan, jadi mereka pasti akan menemukan cara untuk memblokir berita tersebut. Mata Kinfei yang sedikit bergetar saat mendengar ini. Hal ini bukan hal yang mustahil. Dan satu-satunya cara untuk memblokir berita itu adalah dengan menghentikan kita pergi ke tiga zona terlarang besar lainnya. Itu untuk mendirikan pertahanan di pintu masuk dan keluar tiga zona terlarang besar. Mata serigala bermata putih berkedip-kedip. Kinfei yang merenung sejenak, menatap serigala bermata putih, dan berkata dengan heran, kamu tidak buruk, kamu masih bisa memikirkan hal ini. Apa maksudmu? Mungkinkah di matamu, saudara ini berotot tapi tak punya otak? Kata serigala bermata putih dengan marah. Tidak, tidak. Saya hanya sangat terkejut, itu saja. Kinfei yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Serigala bermata putih memandang Kinfei yang dengan jijik dan berkata dengan marah, jika saja kelinci kecil bersedia memberitahu kita secara langsung, maka kita tidak perlu berpikir terlalu keras di sini. Berapa banyak sel otak yang akan terluka? Kinfei yang pada awalnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji, tetapi ketika mendengar ini, dia pun tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Ekspresi apa? Apakah saudara ini mengatakan sesuatu yang salah? Awalnya itu adalah masalah yang sangat mudah dipecahkan, tetapi sekarang Anda harus membuatnya sangat merepotkan. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Sebenarnya masih belum diketahui apakah mereka akan memasang pertahanan atau tidak. Bagaimanapun, menurut pendapat mereka, kita tidak tahu bahwa ada kekuatan tersembunyi di tiga zona terlarang besar lainnya. Namun, karena Anda sudah mengemukakan keraguan ini, maka saya rasa kita tetap harus mengambil tindakan pencegahan. Kinfei yang merenung sejenak, menatap Serigala bermata putih, dan bertanya, kalau begitu, mengapa kita tidak pergi dan mengujinya terlebih dahulu? Bagaimana kita mengujinya? Serigala bermata putih merasa ragu. Tentu saja tidak, kami akan ke sana sendiri. Jika memang ada pertahanan, bukankah kita akan terjebak jika pergi ke sana? Kinfei yang berkata sambil tersenyum, dan enam inkarnasi segera muncul di sekelilingnya. Tampaknya Serigala bermata putih memahami penampilan ke enam inkarnasi ini dan siap menggunakannya untuk mengujinya. Karena bahkan jika inkarnasinya terbunuh, Kinfei yang tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Tetapi mengapa enam inkarnasi? Tiga zona terlarang besar, selama ada tiga inkarnasi. Kadang-kadang kamu sangat pintar, tetapi kadang-kadang kamu sangat pintar. Kadang-kadang kamu sangat pintar, tetapi kadang-kadang kamu sangat bodoh. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Tidak bisakah kamu berbicara dengan baik? Mendengar hal itu, Serigala bermata putih langsung melotot ke arahnya. Kinfei yang tersenyum tak berdaya dan berkata, kalau begitu menurutmu ada berapa banyak pintu masuk ke tanah iblis yin? Omong kosong. Tentu saja ada. Apakah kamu benar-benar meragukan kecerdasanku? Serigala bermata putih menjawab tanpa ragu. Salah. Kinfei yang melambaikan tangannya. Salah. Serigala bermata putih itu tercengang. Bagaimana mungkin ini salah? Pikirkanlah baik-baik. Kata Kinfei yang. Serigala bermata putih mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya untuk mengingat. Tiba-tiba, ekspresinya membeku, dan dia menatap Kinfei yang sambil tersenyum malu. Ada dua. Ya. Satu pintu masuk di benua timur, satu di benua selatan. Ini adalah dua pintu masuk. Dan tiga zona terlarang besar lainnya juga terhubung antara dua benua. Tentu saja, ada dua pintu masuk. Kata Kinfei yang. Hah. Kesalahan, kesalahan. Serigala bermata putih itu sangat malu. Dia benar-benar membuat kesalahan kecil. Sungguh memalukan. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan seorang pria paruh bayamuncul. Dia adalah Pei Dasen. Tuan muda. Pei Dasen melihat sekeliling dengan bingung. Ketika dia melihat Kinfei yang, dia segera membungkuk. Kinfei yang bertanya, kau pasti tahu koordinat enam pintu masuk ke wilayah berat, tanah para dewa terkubur, dan gletser kematian, kan? Aku tahu ini. Pei Dasen mengangguk. Sebagai putra Pei Tianhong dan penguasa alam sempurna, pemahamannya tentang alam awan langit secara alami jauh melampaui orang biasa. Baiklah, berikan mereka koordinatnya. Kata Kinfei yang. Baiklah. Pei Dasen mengangguk dan menyebutkan koordinatnya satu per satu. Pergi. Kinfei yang memandang ke enam inkarnasi itu dan tersenyum. Dipahami. Ke enam inkarnasi itu mengangguk dan menatap serigala bermata putih, menunggunya membuka saluran teleportasi ruang waktu. Pada akhirnya, kamu masih harus bergantung padaku. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Dengan lambayan kakinya, enam saluran teleportasi ruang waktu terbuka pada saat yang bersamaan. Kinfei yang dan ke enam inkarnasinya tidak dapat menahan diri untuk memutar mata mereka ke arah serigala bermata putih. Sebelum salah satu inkarnasi pergi, dia menoleh untuk melihat Kinfei yang dan berkata, tubuh utama, kamu harus bergegas dan memahami hukum ruang juga. Kalau tidak, orang tertentu akan bertindak di depan kita setiap hari. Saya akan mencoba. Kinfei yang tersenyum pahit. Apakah ini sesuatu yang dapat dipahami dengan mudah? Apa yang sedang terjadi? Pei Dasen menatap Kinfei yang dan serigala bermata putih dengan curiga. Misi Anda telah selesai. Kinfei yang tidak menjelaskan. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim Pei Dasen ke alam kura-kura hitam. Mengapa kamu meminta Pei Dasen untuk keluar? Serigala bermata putih merasa bingung. Kinfei yang berkata, saya meminta dia dan Pei Hongyu untuk membantu mengelola alam kura-kura hitam. Biarkan mereka mengaturnya. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu tidak takut mereka akan menggelapkan? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Jika mereka benar-benar berani melakukan itu, percayalah, kita tidak perlu melakukan apapun. Pei Tianhong tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Lagi pula, aku membiarkan mereka memasuki negeri iblis karena Pei Tua. Bagaimanapun, mereka adalah anak-anaknya. Jika mereka berdua benar-benar telah berubah, tidak apa-apa untuk menempatkan mereka pada posisi penting. Kinfei yang tersenyum tipis. Serigala bermata putih berkata, tapi jangan lupa bahwa putra mereka mati di tangan kita. Saya tidak lupa. Tapi anak mereka juga cucu dari Pei Tua. Kalau Pei Tua bisa memikirkannya, mereka juga pasti bisa memikirkannya. Dan aku mendengar dari teratai api bahwa mereka berdua telah melahirkan beberapa anak di Songsu. Kinfei yang tersenyum. Begitu cepat. Serigala bermata putih tercengang. Apakah cepat? Alam kura-kura hitam telah ada selama ratusan ribu tahun. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan orang biasa, mereka memang lambat. Tapi dibandingkan dengan Mu dan Little Lunatic. He he. Pahami sendiri. Serigala bermata putih itu mencibir. Wajah Kinfei yang menjadi gelap. Dia menatap tajam ke arah serigala bermata putih dan kemudian menutup matanya untuk merasakan situasi inkarnasinya. Berbicara tentang anak-anak. Siapa yang tidak ingin memiliki anak laki-laki atau perempuan. Namun tidak semua orang dapat mewujudkan keinginannya. Karena banyak orang yang memiliki kesulitannya masing-masing. Kembali ke enam inkarnasi. Mereka turun di atas enam pintu masuk hampir pada saat yang bersamaan. Dan begitu mereka muncul, mereka langsung menyerbu menuju tiga area terlarang. Tapi pada saat yang sama. Ledakan. Di bawah enam pintu masuk, kekuatan ilahi yang mengerikan meletus. Seperti air pasang, ia menyerbu ke arah enam inkarnasi. Tanpa ketegangan apapun, enam inkarnasi itu dimusnahkan di tempat. Apa? Itu sebenarnya bukan tubuh aslinya. Langsung. Suara marah terdengar dari enam pintu masuk. Pada saat yang sama ketika ke enam inkarnasi itu dimusnahkan, Kinfei yang tiba-tiba membuka matanya. Dua cahaya dingin meledak. Apakah benar-benar ada yang memasang pertahanan? Serigala bermata putih terkejut. Ya. Ada pertahanan di semua enam pintu masuk. Kinfei yang mengangguk. Sial, ini benar-benar gila. Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Ini berarti mereka benar-benar tidak ingin tiga area terlarang lainnya berpartisipasi. Kinfei yang mencibir. Lalu apakah ini berarti naga dan tiga daerah terlarang adalah musuh? Serigala bermata putih bertanya. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan terlalu dini. Mungkin saja mereka tidak ingin berpartisipasi di tiga wilayah terlarang itu. Namun, dilihat dari situasi saat ini, meskipun keempat daerah terlarang itu bukan musuh, hubungan mereka seharusnya tidak begitu baik. Kalau begitu, ini dianggap kabar baik bagi kita. Setidaknya kita tidak perlu menghadapi penindasan bersama di empat wilayah terlarang. Mungkin kita benar-benar bisa menemukan sekutu yang dapat diandalkan saat waktunya tiba. Kinfei yang berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya kita harus pergi ke tiga daerah terlarang. Serigala bermata putih merenung sejenak lalu berkata. Ya. Kinfei yang mengangguk. 3462. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke ketiga area terlarang tersebut? Lagipula, si gila kecil tidak ada di sini sekarang. Kalau ada sesuatu seperti kekuatan iblis yin di tiga area terlarang, aku tidak peduli. Tapi kau akan mati jika masuk ke dalamnya. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Beberapa hal tampak sederhana, tetapi ketika dipraktikan, mereka akan menemukan banyak kesulitan. Saya kira tidak demikian. Terakhir kali, Pak Tua Pei dan Pak Tua Wang berkata bahwa meskipun tiga daerah terlarang itu berbahaya, namun tampaknya tidak ada yang seperti tanah setan yin. Selama tidak ada yang seperti kekuatan iblis yin, maka aku tidak perlu takut pada apapun. Kinfe yang tersenyum sedikit. Oke, kamu hebat. Lalu siapakah yang membunuh ke enam avatar itu? Serigala bermata putih bertanya. Saya hanya bisa merasakan lokasi inkarnasi dan apakah mereka hidup atau mati. Saya tidak tahu apapun lagi karena jaraknya terlalu jauh. Kinfe yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, sepertinya kita harus pergi ke pintu masuk ini. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Kinfe yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, pokoknya, kita harus menunggu beberapa hari. Mengapa kita tidak menyelidiki terlebih dahulu dan mencari tahu siapa orangnya dan memikirkan cara untuk menghadapinya terlebih dahulu. Serigala bermata putih mengangguk, berpikir sejenak, dan berkata, sekarang kita sudah berada di benua barat, mari kita pergi ke dua pintu masuk benua barat terlebih dahulu. Daerah terlarang apa saja yang terhubung ke benua barat. Gletser kematian dan wilayah berat. Kata Kinfe yang. Gletser kematian menghubungkan benua barat dan benua putih. Wilayah berat menghubungkan benua barat dan benua selatan. Kalau begitu, mari kita pergi ke pintu masuk wilayah berat terlebih dahulu. Tempat di mana Pei Dasen dan yang lainnya bersembunyi terakhir kali tampaknya berada di luar wilayah berat. Kata Serigala bermata putih. Oke. Dan, kita tidak bisa menggunakan koordinat yang diberikan Pei Dasen sebelumnya. Kita harus teleport ke pintu masuk terlebih dahulu, lalu mendekatinya perlahan-lahan. Kalau tidak, saat kita muncul, kita akan disergap seperti inkarnasi. Kinfe yang berkata dengan suara yang dalam. Ini bukan permainan. Mereka akan kehilangan nyawa mereka. Pada saat yang sama. Di pintu masuk wilayah berat. Di sebuah lembah kecil, seorang pemuda berpakaian merah darah menatap langit sambil cemberut. Di belakangnya, ada dua lelaki tua lain dengan pakaian merah darah. Wajah mereka muram. Pemuda itu mengalihkan pandangannya dan menatap kedua lelaki tua itu, lalu bertanya, mengapa Kinfe yang mengirim dopel gangernya ke alam berat. Aku tidak tahu. Namun, putri kedua dan pangeran ketiga telah mengatakan bahwa ini bukan klon. Keduanya mengingatkannya. Aku tahu itu bukan kloningan. Itu bukan inti persoalannya. Yang lebih penting, mengapa dia mengirim klon ke sana? Mungkinkah dia tahu kita sedang menyergap di sini? Pemuda berjubah darah itu mengangkat alisnya. Mustahil. Ini adalah keputusan yang kami buat setelah kami meninggalkan laut awan langit. Sekalipun dia memiliki penglihatan ke depan yang ilahi, tidak mungkin dia dapat meramalkan bahwa kita akan menyiapkan penyergapan di sini. Kecuali. Pada titik ini, mata kedua lelaki tua berjubah merah darah itu bergetar. Mereka dengan cepat menggelengkan kepala dan menyangkal pikiran itu dalam hati mereka. Kecuali apa? Pemuda berpakaian merah darah itu curiga. Kecuali salah satu dari kita yang memberitahunya. Namun, itu sama sekali tidak mungkin. Kedua lelaki tua itu menggelengkan kepala. Memberinya petunjuk. Pemuda berpakaian merah darah itu bergumam dan mencibir, itu bukan hal yang mustahil. Jangan lupakan adik perempuanku itu. Mengingat dendam antara dia dan kakak laki-lakinya, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang bodoh. Ini. Kedua lelaki tua itu saling memandang dan memperingatkan pemuda berpakaian merah darah itu, yang mulia, sebaiknya jangan membuat tebakan yang tidak berdasar seperti itu di masa mendatang. Kalau tidak, jika orang lain mendengarnya, mereka pasti akan mengatakan bahwa Anda mencoba menabur perselisihan yang akan berdampak negatif pada reputasi Anda. Aku tahu. Aku hanya mengatakannya di depanmu. Pemuda berpakaian merah darah itu melambaikan tangannya dan merenung sejenak sebelum berkata, ada satu hal lagi yang tidak ku mengerti. Qin Fei yang datang ke sini untuk menyelidiki, jadi dia pasti berencana untuk memasuki alam berat. Apakah menurutmu ini hanya kebetulan, atau mereka ingin bersembunyi di alam berat untuk menghindari kejaran kita? Atau, seperti yang kita duga, mereka datang ke sini dengan suatu tujuan. Maksudmu mereka benar-benar mengetahui rahasia empat daerah terlarang dan ingin membentuk aliansi dengan tiga daerah terlarang? Kedua lelaki tua itu terkejut. Pemuda berpakaian merah darah itu berkata dengan marah, bagaimana aku tahu? Aku bukan cacing gelang di perutnya. Bukankah aku bertanya padamu? Kedua lelaki tua itu merenung sejenak sebelum menatap pemuda berpakaian merah darah itu dan berkata, dengan kecerdasan Qin Fei yang, dia tahu tentang keberadaan naga. Mungkin saja dia telah menghubungkan tiga daerah terlarang dengan kekuatan tersembunyi, tapi... Tapi apa? Pemuda berpakaian merah darah itu curiga. Tetapi bahkan jika dia bisa memikirkan hal ini, dia tidak bisa yakin tentang hubungan antara naga dan tiga daerah terlarang. Jadi, menurutku dia tidak berani mengambil risiko ini dan menerobos masuk ke tiga daerah terlarang secara langsung. Dia pasti akan mencari cara untuk mengetahui situasi kita terlebih dahulu. Kedua lelaki tua itu berkata, Tidak berani. Kau masih belum tahu isi hati Qin Fei yang dan orang-orangnya. Saya rasa tidak ada hal yang tidak berani mereka lakukan. Pemuda berpakaian merah darah itu mendengus dan merenung sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam, Baiklah, kamu bisa menghubungi yang lain dan melihat apakah hal yang sama telah terjadi. Oke. Kedua lelaki tua itu menganggup dan mengeluarkan batu transmisi untuk mengirim pesan kepada para pengikut pangeran dan putri lainnya. Tidak jauh. Ada sebuah gunung raksasa yang tingginya sekitar seribu sang. Di puncak gunung, seorang pria dan seekor serigala berdiri di tepi tebing, menatap lembah seperti dua hantu. Itu benar. Itu adalah Qin Fei yang dan serigala bermata putih. Pada saat ini, bukan hanya orang mereka yang hilang sepenuhnya, tetapi tubuh mereka juga tersembunyi di dalam kehampaan. Bahkan jika seseorang lewat, mereka tidak akan dapat mendeteksinya. Saya bertanya-tanya mengapa saya tidak dapat menemukan mereka. Ternyata mereka semua menghalangi pintu masuk. Serigala bermata putih itu mencibir diam-diam. Saya harus mengakui bahwa orang-orang ini punya otak. Qin Fei yang tersenyum tipis. Kalau begitu, bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Serigala bermata putih melirik Qin Fei yang dan berkata melalui telepati. Terima kasih. Qin Fei yang tercengang. Tentu saja. Jika aku tidak tiba-tiba berpikir bahwa seseorang mungkin sedang mengawasi kita, apakah kau akan mengirimkan inkarnasimu untuk menguji kami? Jika kau tidak mengirimkan inkarnasimu untuk menguji kami, kau pasti akan datang ke sini dengan berani. Bukankah kau akan terkejut? Serigala bermata putih memandang Qin Fei yang dengan bangga. Ya, 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 saya mengakuinya. Kamu menakjubkan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tahu itu pujianmu, tapi tidak bisakah kau bersikap rendah hati? Seolah-olah Anda takut tidak seorang pun akan tahu. Hai. Serigala bermata putih memamerkan giginya dan bertanya, lalu, apakah ada kebutuhan untuk menyelidiki pintu masuk lainnya? Tentu saja tidak. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih memutar bola matanya dan berkata sambil tersenyum licik, lalu, apakah kamu punya ide sekarang? Ide. Qin Fei yang bergumam. Para pangeran dan putri sekarang telah dipisahkan. Terlebih lagi, salah satu dari mereka berada di timur dan yang lainnya di barat. Bahkan jika terjadi pertempuran, yang lainnya tidak akan bisa merasakannya. Baginya, ini sungguh merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Oke. Aku akan melakukannya. Di lembah. Kedua lelaki tua berpakaian merah darah itu menyimpan batu pemancar suara dewa dan berkata kepada pemuda berpakaian merah darah, kau juga mendengarnya. Kembar Qin Fei yang muncul di enam pintu masuk dari tiga area terlarang. Bajingan. Dia jelas ada di sini untuk menguji kita. Aku tidak percaya dia begitu pintar hingga bisa memprediksi segalanya. Pasti ada yang memberinya petunjuk. Pemuda berpakaian merah darah itu berkata dengan marah. Ini. Kedua lelaki tua berpakaian merah darah itu saling berpandangan dan tidak tahu harus berkata apa. Hal ini karena mereka juga merasa bahwa betapapun pintarnya seseorang, mustahil baginya untuk memprediksi segalanya. Oleh karena itu, lebih meyakinkan bahwa seseorang telah memberi tahu dia. Namun. Mereka tidak ingin mempercayainya. Bagaimanapun, mereka mengenal para pangeran dan putri dengan baik. Meskipun mereka bertarung secara terbuka dan diam-diam, mereka tetap memiliki gambaran besar. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan gambaran besar hanya karena dendam pribadi. Apa sebenarnya yang terjadi? Ketiga pemuda berpakaian merah darah itu tenggelam dalam pikiran mereka. Lembah itu menjadi sunyi senyap. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan ilahi yang mengerikan muncul seperti letusan gunung berapi. Terlebih lagi, kekuatan ilahi ini berada tepat di atas mereka bertiga. Dapat dikatakan bahwa itu sangat dekat. Ketiganya terkejut. Mereka mendongat dan melihat sosok putih muncul di kehampaan. Sosok itu memegang pengocok ekor kuda dan menyerang mereka dengan agresif. Qin Fei Yang. Mereka bertiga terkejut. Ini terlalu mendadak. Mereka tidak menyangka Qin Fei Yang akan keluar dan menyerang mereka saat ini. Mereka benar-benar terkejut. Namun, pedang naga darah yang bersembunyi di dalam tubuh pemuda berpakaian merah darah itu bereaksi di saat kritis. Ia muncul dalam sekejap dan menyerang kumis ekor kuda. Namun, ia tidak punya waktu untuk pulih sepenuhnya. Dengan suara berdenting yang keras, ia terlempar oleh sapu ekor kuda. Kau tidak menduganya? Bukan. Kau ingin menyergapku di sini dan mengejutkanku. Namun, kau malah diserang olehku. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Seperti Dewa Iblis yang turun ke dunia, dia mengangkat pengocok ekor kudanya dan menghantamkannya ke kepala ketiga orang itu. Bawa Yang Mulia pergi dan segera beritahu putri dan pangeran lainnya. Salah satu lelaki tua berpakaian merah darah berteriak marah setelah memaksa lelaki tua lainnya dan pemuda berpakaian merah darah untuk mundur. Kemudian, dia berubah menjadi tubuh aslinya dalam sekejap. Itu adalah naga darah yang panjangnya puluhan ribu kaki. Kelihatannya berlumuran darah dan memancarkan aura pembunuh. Kamu benar-benar tidak takut mati. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan niat membunuh. Saat sapu ekor kuda jatuh, kekuatan ilahi hancur ke segala arah. Naga darah menjerit kesakitan. Tubuhnya yang besar dan jiwa ilahi meledak dalam kehampaan dan hancur berkeping-keping. Pedang naga darah, tahan dia. Orang tua satunya berteriak dengan marah. Ia mencengkeram pemuda berpakaian merah darah itu dan terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, pemuda berpakaian merah darah itu mengeluarkan batu pemancar suara ilahinya. Pemocok ekor kuda, tahan dia. Qin Fei Yang juga berteriak. Kocokan ekor kuda terlepas dari tangannya dan melesat ke arah pedang naga darah. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang menggunakan langkah ruang waktu dan mengejar pemuda berpakaian merah darah dan lelaki tua berpakaian merah darah. Melihat pemuda berpakaian merah darah itu mengaktifkan batu pemancar suara suci, dia berteriak diam-diam, Kastil Kuno, keluar dan bantu aku. Namun, Kastil Kuno tidak merespons sama sekali. Tuanku, meskipun mereka hanya memiliki satu senjata ilahi berdaulat, mereka adalah naga. Tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan ini. Tidak bisakah Anda membantu saya? Qin Fei Yang merasa tidak berdaya. Baik dulu maupun sekarang, selama Qin Fei Yang mampu mengatasi situasi ini, Kastil Kuno tidak akan muncul, tidak peduli apa yang dia katakan. 3463 Apa yang harus kita lakukan? Mata Qin Fei Yang berkedip. Jika gubau tidak muncul, dia tidak akan mampu mengejar mereka bahkan jika dia mengaktifkan zona pembantaian. Karena slaughter zone kuat dalam aspek lain, tetapi kecepatan adalah kelemahan terbesarnya. Bagaimana dia bisa membiarkan bebek di mulutnya terbang begitu saja? Dia tidak bisa menerimanya. Dentang. Tiba-tiba, disertai suara yang memekatkan telinga, cahaya ilahi berwarna hitam memancar keluar dari antara alis Qin Fei Yang. Itu gubau. Qin Fei Yang sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, Benar sekali. Musuh yang kita hadapi sebelumnya terlalu lemah, jadi kamu tidak perlu melakukan apapun. Namun sekarang berbeda, bahkan kamu mungkin tidak dapat menghadapi musuh yang kita hadapi sekarang. Kamu terlalu banyak bicara. Bukankah aku melakukan ini untuk melatihmu? Gubau berkata dengan marah. Kakak, kamu selalu bersamaku setiap hari. Apa kamu tidak mengenalku? Lihat baik-baik, apakah aku masih perlu berlatih sekarang? Qin Fei Yang terdiam. Jangan terlalu puas diri. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka hanya dapat menstabilkan pikiran dan kondisi mental mereka melalui pelatihan yang konstan. Gubau kemudian melepaskan aura dewa mengerikan, menghancurkan kehampaan dan bumi saat ia menyerang pemuda berpakaian merah itu. Oh tidak. Yang mulia, Anda pergi dulu. Ekspresi tetua berpakaian merah berubah. Dia mendorong pemuda berpakaian merah itu menjauh dan berbalik menghadap Gubau. Kekuatan hukum yang mengerikan meledak. Hanya dalam sekejap. Sepuluh teratai emas muncul di langit, memancarkan aura dewa yang merusak saat mereka meledak ke arah Gubau. Hukum karma, misteri terbesar. Qin Fei Yang terkejut. Dia segera menatap Gubau dan berteriak, biarkan dia hidup. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan serigala bermata putih muncul. Ia menunjuk ke arah pemuda berpakaian merah dan berteriak, kejar dia. Serigala bermata putih menganggup dan segera membuka saluran transmisi ruang waktu. Ujung saluran lainnya berada di depan pemuda berpakaian merah. Qin Fei Yang segera menyerbu masuk. Sebelum serigala bermata putih memasuki saluran transmisi ruang waktu, ia melihat sepuluh teratai emas dan berteriak, Tuhan, Anda harus membuatnya tetap hidup. Kemudian, ia juga bergegas ke saluran transmisi ruang waktu. Berengsek. Melihat Qin Fei Yang dan serigala bermata putih mengejar pemuda berpakaian merah, wajah tetua berpakaian merah itu penuh amarah. Dia juga berbalik dan terbang ke arah pemuda berpakaian merah itu. Kau masih ingin menyelamatkannya. Kau tidak menganggapku serius, iya. Gu Bao mendengus dingin, dan kekuatan ilahinya mengguncang dunia. Sepuluh teratai emas hancur dalam sekejap. Kemudian, dengan sekejap, dia turun di atas lelaki tua berjubah merah darah, dan kekuatan ilahinya yang mengerikan melonjak. Karena mereka ingin membuatnya tetap hidup, tentu saja mereka tidak dapat membunuhnya. Melihat ini, wajah lelaki tua itu pucat dan matanya penuh keputus asaan. Momen berikutnya. Aura penghancur meraung keluar dari tubuhnya. Meledak sendiri. Namun, mencoba menghancurkan diri sendiri di depan senjata soverein terlalu naif. Aura dewa dari kastil kuno itu mengalir ke laut ki milik lelaki tua itu, menyebabkannya runtuh di tempat. Selamatkan pemuda berbaju merah ke ke orang tua berjubah darah itu meraung. Pedang naga darah sebenarnya ingin menyelamatkannya, tetapi tidak punya pilihan lain. Kumis ekor kuda berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, sehingga tidak bisa melarikan diri. Pada saat yang sama, ketika pemuda berpakaian merah darah itu melihat retakan ruang waktu muncul di depannya, dia tahu bahwa Kinfei Yang dan Serigala bermata putih sedang mengejarnya. Dia berbalik tanpa ragu-ragu, mengaktifkan teknik ilahi pendukung tingkat tertingginya, dan melarikan diri ke arah lain. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih muncul dari celah ruang waktu. Melihat ini, mereka mengangkat alis. Kamu menghalanginya dari belakang. Aku akan menghalanginya dari depan. Serigala bermata putih membuka saluran transmisi ruang waktu lain dan muncul di depan pemuda berpakaian merah. Wajah pemuda berpakaian merah itu berubah. Dia berbalik dan melihat Kinfei Yang datang dari belakang. Pemuda berpakaian merah itu ditahan oleh pengocok ekor kuda, dan laut kita tua berpakaian merah itu hancur. Dia dipenjara oleh Gu Bao. Tidak mungkin dia dapat bertahan hidup. Berlari. Serigala bermata putih itu mencibir. Dia mengaktifkan tiga makna mendalamnya yang tertinggi dan bergegas menuju pemuda berpakaian merah itu seperti sambaran petir. Seseorang harus tahu. Di antara ketiga kedalamannya, ada juga hukum waktu sesaat. Dia begitu cepat sehingga mata telanjang tidak dapat melihatnya. Di belakangnya, Kinfei Yang juga menggunakan langkah ruang waktu dan memegang pedang merah darah di tangannya. Ini bukan zona pembantaian. Ini adalah formula pembantaian. Namun, sekarang, seni membunuh karakter juga merupakan seni ilahi tingkat tinggi yang menantang surga. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak bisa menerima ini. Alam naga darah. Pemuda berpakaian merah darah itu berteriak dan gelombang kimerah darah melonjak keluar. Dalam sekejap, itu membentuk penghalang merah darah yang menyelimutinya. Teknik terlarang lainnya. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih mengangkat alis mereka. Pedang merah darah, makna mendalam ruang waktu yang tertinggi, dan hukum kematian menghantam penghalang pada saat yang bersamaan. Penghalang itu hanya bergetar sedikit. Itu memang teknik terlarang. Itu sama dengan alam naga hitam dan alam naga api. Ini pasti teknik terlarang yang diciptakan oleh para naga sendiri. Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Saya ingin melihat apakah teknik terlarang ini tak terkalahkan. Kinfei Yang melangkah keluar dan mengaktifkan 3.000 klonnya. Dunia segera dibanjiri dengan niat membunuh yang mengerikan karena ketiga ribu klon telah mengaktifkan formula pembunuhan. Membunuh. Mengikuti teriakan Kinfei Yang, 3.000 inkarnasi mengangkat pedang berwarna darah mereka satu demi satu. Ketajaman pedang mereka dapat menghancurkan langit dan bumi saat mereka menebas ke arah domain naga darah. Berdengung. Pada saat ini, di dalam penghalang, batu transmisi suara di tangan pemuda berpakaian merah itu bersinar terang. Sosok wanita berpakaian hijau muncul. Tingginya sekitar 1,75 meter dan mengenakan gaun hijau muda. Rambutnya seperti air terjun dan wajahnya cantik. Dia memancarkan aura awet muda. Membantu. Pemuda berpakaian merah itu meraung ke arah wanita berpakaian hijau. Hem. Wanita berpakaian hijau itu tertegun. Itu Kinfei Yang. Datang dan selamatkan aku. Pemuda berbaju merah itu meraung lagi. Kinfei Yang. Mata wanita berpakaian hijau itu bergetar. Ledakan. Pada saat yang sama. 3.000 klon menyerbu dan alam naga darah segera terdistorsi. Tetap bertahan. Pemuda berpakaian merah itu meraung ke arah penghalang. Sepertinya alam naga darah ada batasnya. Kinfei Yang tersenyum dingin. Dia mengayunkan pedang berwarna darah di tangannya dan menebas dengan marah. Saat pedang panjang berwarna merah darahnya mendekat, domain terikat hancur dengan suara retakan. 3.000 inkarnasi melambaikan tangan mereka pada saat yang sama, dan pedang panjang berwarna merah darah terlepas dari tangan mereka. Pedang panjang itu terbang ke arah pemuda berpakaian merah dengan pedang ki yang mengepul. Pergi. Suara kastil kuno terdengar. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih saling memandang dan mengabaikan pemuda berpakaian merah itu. Mereka mengaktifkan momen of time dan bergegas menuju kastil kuno. Akan lebih baik jika mereka bisa membunuhnya, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan jika mereka tidak bisa. Wanita berpakaian hijau itu pasti telah menerima permintaan pemuda berpakaian merah dan sedang dalam perjalanan. Kalau mereka tidak pergi sekarang, mereka tidak akan bisa. Bagaimanapun juga, mereka harus menyingkirkan pedang naga darah. 3.000 klon juga menghilang. Ketika Serigala bermata putih membawa Kinfei Yang dan mengaktifkan momen waktu serta mendarat di samping kastil kuno, kastil kuno itu segera menyapu mereka dan sesepuh berpakaian merah ke medan pertempuran kocokan ekor kuda dan pedang naga darah. Dentang. Kedua senjata ilahi berdaulat menyerang pedang naga darah secara bersamaan. Meskipun pedang naga darah merupakan senjata ilahi berdaulat, ia tidak dapat menahan serangan gabungan dari kastil kuno dan kocokan ekor kuda. Langsung. Pedang naga darah terhempas. Kemudian. Serigala bermata putih membuka saluran transmisi ruang waktu. Kastil kuno dan sapu ekor kuda membawa mereka berdua dan Serigala bermata putih ke dalamnya tanpa menoleh ke belakang. Dalam sekejap mata. Pada saat ini. Dengan suara keras, sebuah pintu batu terbuka di langit. Tiga sosok melesat keluar dengan kecepatan kilat. Mereka adalah wanita berpakaian hijau dan dua tetua berpakaian hijau. Ketika mereka melihat pertempuran di bawah, wajah mereka menjadi gelap. Ketika mereka melihat saluran transmisi ruang waktu, cahaya dingin melintas di mata wanita berpakaian hijau itu dan dia berteriak, hentikan mereka. Kedua tetua berpakaian hijau itu segera menukik ke bawah. Kekuatan hukum melonjak keluar dan melesat menuju saluran transmisi ruang waktu. Dengan suara keras, saluran transmisi ruang waktu runtuh, tetapi mereka tidak melihat Kinfei yang dan yang lainnya muncul. Kedua tetua itu saling memandang dan sedikit mengernyit. Mereka kembali ke wanita berpakaian hijau itu dan mendesah. Mereka sudah melarikan diri. Bajingan Wanita berpakaian hijau itu mengepalkan tangannya dan menatap pedang naga darah. Pedang naga darah itu langsung menuju ke tempat pemuda berpakaian merah itu berada. Saat mencapai langit, pedang naga darah melepaskan kekuatan ilahi. Niat membunuh dan ketajaman yang memenuhi langit langsung runtuh dan menghilang. Namun saat itu, pemuda berbaju merah itu tidak terlihat. Apakah dia meninggal? Wanita berpakaian hijau dan kedua tetua mendarat di samping pedang naga darah dan bertanya dengan suara yang dalam. DENTANG Pada saat ini, lebih banyak pintu batu muncul satu demi satu. Ini semua adalah artefak ilahi transmisi ruang waktu. Ada juga saluran transmisi ruang waktu. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang ini pastilah para pangeran dan putri lainnya. Mereka tentu saja diberitahu oleh wanita berpakaian hijau dan dua tetua lainnya. Di mana dia? Semua orang memandang sekeliling medan perang dan menatap ke arah wanita berpakaian hijau, dua tetua lainnya, dan pedang naga darah. Wanita berpakaian hijau itu melihat sekeliling dan mendesah. Sepertinya selain pedang naga darah, mereka semua telah musnah. Apa? Mata kelompok itu bergetar. Mereka awalnya datang ke sini untuk menyergap Qin Fei Yang dan yang lainnya, tetapi mereka tidak menyangka akan disergap oleh Qin Fei Yang. Mengapa orang ini begitu sulit diajak berurusan? Dia tidak mati. Tiba-tiba, pedang naga darah berkata dan kekuatan ilahi muncul di bawahnya. Segera, kekuatan itu membungkus seberkas jiwa ilahi berwarna merah darah dan kembali padanya. Itu seperti sehelai rambut. Sulit untuk menyadarinya jika seseorang tidak memperhatikan dengan teliti. Inilah jiwa ilahi yang tersisa dari pemuda berpakaian merah. Untungnya, kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, jiwa ilahinya akan hancur. Wanita berpakaian hijau itu menghela napas lega. Dia melihat pedang naga darah dan bertanya, apakah ini dilakukan oleh senjata suci Qin Fei Yang? Tidak. Itu adalah Qin Fei Yang. Dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan domain naga darah. Kamu harus berhati-hati saat menghadapinya di masa depan. Pedang naga darah memperingatkan. Dia bisa menghancurkan domain naga darah. Rombongan pangeran dan putri tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi pucat ketika mendengar hal ini. Namun, mereka tidak melihat wanita berpakaian hitam dan pemuda berpakaian putih di sini. Haha. Ini sangat memuaskan. Di kedalaman gunung, serigala bermata putih itu tidak dapat berhenti tertawa. Ia akhirnya melampiaskan kemarahan yang dideritanya di tangan para naga. Qin Fei Yang melirik serigala bermata putih dan menundukkan kepalanya. Aku ingin tahu apakah pangeran sudah mati. Tidak masalah jika dia tidak mati. Bagaimanapun, kita sudah menang kali ini. Serigala bermata putih itu melambaikan cakarnya dan menoleh ke arah tetua berpakaian merah. Matanya tiba-tiba memancarkan cahaya hijau dan sudut mulutnya meneteskan air liur. Tetua berpakaian merah itu dianggap orang penting, tetapi dia tidak dapat menahan rasa takutnya saat melihat mata serigala bermata putih. 3464 Jangan takut. Kami tidak akan menyakitimu. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Siapa yang akan percaya itu? Orang tua itu meraung dalam hatinya. Dia tahu bahwa lelaki tua itu sedang berbuat jahat. Ayo pergi ke alam kura-kura hitam. Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dengan penuh semangat. Qin Fei Yang menatap lelaki tua berpakaian merah darah itu, wajahnya dipenuhi dengan rasa bangga. Menjadi sasaran orang yang tidak tahu terima kasih, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Suara mendesing. Dengan lambayan tangannya, dua pria dan satu serigala, serta kumis ekor kuda dan kastil, muncul di langit di atas negeri iblis. Tempat ini. Orang tua itu melihat sekeliling dengan kaget. Apakah ini kekuatan Qin Fei Yang? Hmm. Pada saat yang sama. Di bawah. Pei Dasen dan Pei Hong Yu terbang mendekat dan menatap lelaki tua itu dengan curiga. Siapakah anak yang kurang beruntung ini? Serigala bermata putih berjalan ke arah lelaki tua itu dan tersenyum. Bagaimana perasaanmu tentang alam kurah-kurah hitam? Orang tua berpakaian merah darah itu tetap terdiam. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya akan mengambil kekuatan hukumu. Serigala bermata putih itu tersenyum dan cahaya hijau di matanya menjadi lebih intens. Seolah-olah dia sedang menatap kue yang lesat. Kulit kepala lelaki tua itu menjadi mati rasa. Apa maksudnya dengan mengambil kekuatan hukumnya? Kau akan segera mengerti. Serigala bermata putih menatap ke arah si pengocok ekor kuda dan berteriak. Tahan dia. Ledakan. Kumis ekor kuda bergetar sedikit, dan kekuatan mengerikan meraung keluar. Pria tua berjubah merah itu segera terkurung dalam kehampaan. Serigala bermata putih itu tidak membuang waktu lagi. Dia mengaktifkan jiwa pertarungannya dan mengambil hukum sebab akibat milik lelaki tua itu. Apakah ini kekuatan superbawaannya yang dapat mengambil kekuatan hukum? Pei Dasen dan Pei Hongyu juga bingung. Mereka telah mendengar bahwa Serigala bermata putih memiliki kemampuan seperti itu, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Kekuatan superbawaan seperti itu benar-benar ada di dunia. Monster macam apa ini? Ah! Orang tua itu pun berteriak. Perasaannya adalah yang paling jelas. Kekuatan hukum nomologis sedang dilucuti. Rasanya seolah-olah ada tangan besar yang dengan paksa menarik keluar tulang-tulang di tubuhnya satu per satu. Setelah beberapa saat, setelah berhasil mengekstrak hukum karma, si orang tak tahu terima kasih itu segera berlari kembali ke istana untuk menyatu dengannya. Setelah memasuki alam kura-kura hitam, kastil kuno kembali ke posisi semula. Kocokan ekor kuda juga menarik tekanannya dan tenggelam ke tubuh Qin Fei Yang. Di sisi lain, lelaki tua berjubah merah darah itu tampak telah kehilangan seluruh kekuatannya. Ia lumpuh dalam kehampaan, tidak bergerak sama sekali. Namun, wajahnya dipenuhi kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia tidak bisa merasakan keberadaan hukum karma? Orang tua itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, lalu bertanya, katakan padaku, apa yang terjadi padaku? Jelas sekali. Itu melucuti Anda dari hukum sebab akibat. Dengan kata lain, mulai saat ini, Anda akan kehilangan hukum karma. Ini mungkin terdengar tak terbayangkan, tetapi itu semua benar. Qin Fei Yang tersenyum. Apa? Mata lelaki tua itu bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Kehilangan hukum sebab akibat. Apa bedanya itu dengan kematian? Bajingan, pergilah ke neraka bersamaku. Pria tua berpakaian merah darah itu tiba-tiba meraung marah. Indra spiritualnya melonjak keluar, dan menerkam Qin Fei Yang. Namun, Qin Fei Yang acuh tak acuh. Meskipun lelaki tua itu dapat membunuhnya dengan kekuatan jiwa ilahi, di dalam tubuhnya tidak hanya ada kocokan ekor kuda, tetapi juga Pei Dasen dan Pei Hongyu. Pei Dasen dan Pei Hongyu tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk pamer. Seperti yang diharapkan. Melihat hal itu, mereka berdua menyerang hampir bersamaan, menamparkan kesadaran ilahi lelaki tua itu. Kesadaran ilahi hancur di tempat. Beraninya kau menyerang tuan muda. Mata Pei Dasen berkilat penuh niat membunuh. Dia melangkah maju dan mendarat di depan lelaki tua itu. Dia mengangkat lengannya dan menamparkan kepala lelaki tua itu. Tidak. Orang tua itu berteriak ketakutan. Namun, Pei Dasen menutup telinga terhadapnya. Jarang baginya untuk pamer, jadi dia harus melakukannya dengan sempurna. Jangan bunuh dia dulu. Namun, pada saat ini. Kata Kin Feiyang. Pei Dasen sedikit tertegun. Telapak tangannya berhenti di atas kepala lelaki tua itu, dan kekuatan sucinya langsung merobek kulit kepala lelaki tua itu. Darah menyembur keluar dan perlahan-lahan mewarnai wajah lelaki tua itu menjadi merah, membuatnya tampak sangat malu. Kin Feiyang melangkah maju dan mendorong Pei Dasen dengan lembut. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, Ceritakan padaku detail tentang naga, dan aku akan membiarkanmu hidup. Mengapa kamu ingin tahu? Orang tua itu menatap Kin Feiyang, masih terkejut. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum tipis, Kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu. Tidakkah kau mengerti itu? Pupil mata lelaki tua itu mengecil. Dia berkata dengan tidak percaya, Apakah kau benar-benar ingin melawan naga sampai akhir? Apakah kamu pikir aku bercanda? Kin Feiyang tidak bisa menahan tawa. Ini sudah menjadi situasi hidup dan mati, dan lelaki tua itu mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu. Apakah lelaki tua itu benar-benar mengira dia sedang bercanda? Kau bukan tandingan para naga. Kekuatan naga bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh semut sepertimu. Lelaki tua itu tertawa, wajahnya yang berlumuran darah tampak ganas. Kau sedang mencari kematian. Pei Dasen berteriak. Namun, kali ini, lelaki tua itu tidak menunjukkan rasa takut. Dia menutup matanya dan menunggu kematian. Pei Dasen mengangkat alisnya dan menoleh ke arah Kin Feiyang. Tuan muda, bagaimana menurutmu? Kin Feiyang melambaikan tangannya dan menatap lelaki tua itu dalam diam. Jika kultivasi orang ini berada di bawah penguasaan besar alam dominator, akan mudah untuk menghadapinya. Dia hanya perlu menggunakan segel budak atau teknik boneka untuk membaca ingatannya secara paksa. Namun, kultivasi orang ini berada di puncak alam dominator. Mengendalikannya secara paksa pasti akan menjadi bumerang. Tidak mudah untuk menangkap salah satu naga hidup-hidup. Dia ingin mencari tahu lebih banyak informasi, tetapi sekarang tidak ada harapan. Jadi begitu. Aku tidak akan bertanya tentang naga. Ceritakan tentang tiga area terlarang lainnya, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kin Feiyang berpikir sejenak dan berkata kepada lelaki tua yang pakaiannya berlumuran darah. Jangan pernah pikirkan itu. Orang tua dengan pakaian berlumuran darah itu mencibir. Mata Kin Feiyang berkilat marah. Dia mengira lelaki tua ini takut mati. Saat menghadapi Pei Da Sen, dia tidak berpura-pura takut. Akan tetapi, dia tidak menyangka dia akan begitu keras kepala saat bertanya tentang naga. Ini agak sulit. Sebab bagi orang sepertinya, sekalipun ia menggunakan sumpah darah, tetap saja tidak ada artinya. Suara mendesing. Kin Feiyang menarik napas dalam-dalam. Ia menatap Pei Da Sen dan berkata, ayo kita bunuh dia. Jika sudah waktunya, potong tubuhnya dan taruh di berbagai tempat terlarang. Kita akan memberikannya kepada orang-orang yang ditakdirkan di dunia kura-kura hitam. Pei Da Sen mengangguk. Tiba-tiba dia merasa sedikit iri terhadap orang-orang di dunia kura-kura hitam. Baik itu urat kristal, urat roh, seni dewa, senjata dewa, maupun resep pil, semuanya diberikan oleh Kin Feiyang. Misalnya, lelaki tua ini yang pakaiannya berlumuran darah. Wujud aslinya adalah naga darah. Dia memiliki kultivasi seorang penguasa yang sempurna. Sisik naga apapun, setetes darah naga, atau sepotong daging naga dapat membawa keberuntungan besar bagi orang-orang di dunia kura-kura hitam. Setelah Pei Da Sen membunuh lelaki tua berpakaian berlumuran darah itu dan membagi jiwa ilahinya, tubuh lelaki tua itu segera berubah kembali menjadi tubuh naga ilahi. Itu memang naga darah. Segera setelah, kakak beradik itu hendak pergi membawa tubuh naga darah itu. Tapi tiba-tiba, sosok itu melesat di udara bagaikan kilat. Hem. Pei Da Sen dan Pei Hong Yu tercengang. Ada yang berani masuk ke negeri iblis. Berhenti. Mereka berdua langsung berteriak. Orang itu langsung berhenti di kehampaan. Ternyata dia adalah seorang lelaki tua berpakaian hijau. Wajahnya memerah dan dia tampak sangat bersemangat. Tuan yang berdaulat. Lelaki tua berpakaian hijau itu menatap Pei Da Sen dan Pei Hong Yu dengan curiga. Ketika melihat Kinfei Yang, secerca kegembiraan muncul di wajahnya. Namun, saat dia melihat naga darah, dia makin bersemangat. Langsung, dia bergegas terbang di depan Kinfei Yang dan membungkuh, salam, Tuan yang berdaulat. Anda. Kinfei Yang menatap lelaki tua itu dengan curiga. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, ada bau anggur di tubuh lelaki tua itu. Orang tua berpakaian hijau itu buru-buru berkata, Saya Zawsi, orang yang bertugas menyeduh anggur ilahi penyu hitam. Orang yang bertugas meracik anggur ilahi penyu hitam. Kinfei Yang tercengang. Dia tahu bahwa ada seseorang yang bertugas meracik anggur ilahi kurakura hitam, tetapi dia tidak tahu siapa orangnya. Karena dia tidak begitu peduli dengan hal-hal ini. Lagi pula, dia tidak pernah tertarik pada anggur. Ya. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan penguasa tertinggi dalam perjalanan ke negeri iblis ini. Sungguh sebuah berkah dari tiga kehidupan. Zawsi menatap Kinfei Yang dengan wajah penuh kekaguman. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu bertanya, Kalau begitu, apakah kamu mendapat izin dari Pilupi dan yang lainnya untuk datang ke tanah iblis? Tidak. Zawsi menggelengkan kepalanya. Kau berani menerobos masuk tanpa mereka. Pei Dasen mengerutkan kening. Saya tidak punya pilihan. Sebelumnya, saya sudah menghubungi Pilupi dan Teta Wang lebih dari sekali, tetapi mereka tidak merespons. Saya tidak punya pilihan selain memasuki negeri iblis tanpa izin. Tuhan penguasa, mohon maafkan saya. Saya sungguh tidak bermaksud begitu. Zawsi merasa ketakutan. Tidak apa-apa. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan bertanya sambil tersenyum, mengapa kamu mencari Pilupi dan yang lainnya. Dalam Baru-baru ini, kami telah mengembangkan anggur ilahi baru yang memerlukan bahan khusus, jadi saya ingin memberi tahu mereka. Zawsi mengangguk. Anggur ilahi yang baru. Kinfei Yang tercengang. Ya, kami punya firasat bahwa begitu anggur suci ini lahir, anggur itu pasti lebih baik daripada anggur suci penyu hitam. Wajah Zawsi penuh percaya diri. Benarkah begitu? Kinfei Yang terkejut. Dalam Tapi bahan khusus ini. Pada titik ini, Zawsi melirik naga darah itu, matanya penuh dengan keinginan. Kinfei Yang tercengang. Dia menoleh untuk melihat naga darah dan bertanya dengan curiga, material yang kamu inginkan adalah naga dewa. Tidak tidak tidak. Zawsi buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, itu terlalu berlebihan. Aku hanya menginginkan darah naga. Kupikir akan sulit menemukannya, tetapi aku tidak menyangka akan ada yang siap pakai. Tuan penguasa, lihatlah. Dia menatap Kinfei Yang dengan saksama. Kinfei Yang tersenyum dan menatap Pei Dasen dan yang lainnya, lalu berkata, kalian berdua bekerja sama dengannya. Jika ada yang dia butuhkan, cobalah untuk memuaskannya. Ya. Keduanya menganggup dengan hormat. Terima kasih, Tuan penguasa. Zawsi merasa senang dan terkejut. Dulu, dia pernah mendengar Pilupi dan Tetawang mengatakan bahwa penguasa ini ramah dan baik hati, tetapi dia tidak mempercayainya. Sekarang setelah dia melihatnya, memang benar demikian. Dia adalah penguasa yang bijaksana. Di mana dasar anggurmu? Kinfei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Zawsi tersenyum dan berkata, itu di luar tanah iblis, tidak jauh dari sini. Jika Tuan penguasa tertarik, Anda bisa pergi melihatnya. Saat aku senggang, aku akan pergi melihatnya. Kinfei Yang tersenyum sedikit. Oke. Zawsi mengangguk. Kinfei Yang berpikir sejenak dan bertanya, berapa banyak orang yang Anda miliki secara total? Termasuk saya, totalnya ada 15 orang. Semuanya adalah pembuat anggur terkenal di dunia penyuh hitam. Kata Zawsi. Sangat sedikit. Kinfei Yang terkejut. Jumlahnya tidak sedikit. Lagipula, tidak semua pembuat anggur berada di level ahli. Prinsip kami adalah lebih baik tidak punya apa-apa daripada punya sesuatu yang kualitasnya buruk. Lagipula, yang kami seduh adalah anggur yang istimewa, bukan anggur biasa. Jadi, kami lebih memperhatikan kualitas daripada kuantitas. Zawsi terkekeh. Baiklah, aku tidak mengerti. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Namun saat menyeduh anggur, Anda tidak bisa mengabaikan budidayanya. Kinfei Yang tersenyum sedikit. Tuan yang berdaulat, terima kasih atas perhatian Anda. Zawsi membungkuh. Pergi. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Ya. Zawsi menjawab dengan hormat, lalu menatap Pei Dasen dan Zawsi, menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas perhatian kalian. Tidak masalah, tunjukkan jalannya. Pei Dasen melambaikan tangannya. Bahkan Kinfei Yang begitu rendah hati, mereka tentu saja tidak berani bersikap angkuh. Kemudian, mereka berdua mengambil naga darah dan mengikuti di belakang Zawsi, terbang keluar dari negeri iblis. Lebih baik dari anggur ilahi penyu hitam. Saya sungguh menantikannya. Kinfei Yang bergumam, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia melirik ke tanah iblis yang sunyi dan menghilang ke dalam kastil kuno. 3465. Dalam sekejap mata. Dunia penyu hitam. Seribu tahun telah berlalu. Di luar, hari telah berlalu. Hukum karma serigala bermata putih telah lama berhasil diintegrasikan, dan kultivasinya telah menerobos ke alam berdaulat penguasaan lebih besar seperti yang diinginkannya. Dan sekarang, hanya dia yang menguasai misteri tertinggi dari empat hukum terkuat. Sejujurnya, mustahil untuk tidak merasa iri. Tetapi memang benar, sebagaimana sering dikatakan serigala bermata putih, hal semacam ini tidak dapat membuat orang iri. Kinfei Yang sudah lama terbiasa dengannya, diam-diam memahami hukum kekuatan, hukum angin, dan hukum perang. Pagi selanjutnya. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari batu transmisi suara ilahi. Kinfei Yang membuka matanya dan mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Ketika dia melihat ke bawah, ekspresinya membeku. Sebenarnya singa laut yang mengiriminya pesan. Dia buru-buru mengaktifkan batu transmisi suara ilahi, dan hantu singa laut segera muncul, segera berkata, Saudara Kin, batu transmisi suara ilahi yang Anda berikan kepada saya tiba-tiba mengeluarkan suara, seseorang pasti mengirimi Anda pesan. Mata Kinfei Yang berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, Aku akan segera ke sana. Oke. Singa laut menganggup, dan hantu itu langsung menghilang. Kinfei Yang menyimpan batu transmisi suara dewa, bangkit dan berjalan keluar dari ruang kultivasi, sambil berteriak, serigala bermata putih, keluar dan bekerja. Namun, tidak ada tanggapan. Hah. Kinfei Yang sedikit terkejut, melepaskan persepsinya, dia ternyata tidak ada di istana. Dia berjalan keluar dari istana dan mengamati ladang obat di sekitarnya. Tak lama kemudian, dia melihat serigala bermata putih di salah satu ladang obat di sebelah kiri. Dia melihat serigala bermata putih sedang berbaring di pohon keberuntungan yang lebat, memegang kendi anggur dan memakan buah keberuntungan, tampak senyaman mungkin. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap, dia benar-benar tahu bagaimana menikmatinya. Langsung. Ia melangkah dan mendarat di bawah pohon keberuntungan. Tepat saat ia hendak berbicara, ia tiba-tiba mengendus dan mencium aroma anggur yang memabukkan. Aroma anggur ini benar-benar berbeda dari Black Tortoise Divine Brow. Hanya dengan menciumnya saja, dia tidak dapat menahan perasaan pusing, seolah-olah dia sedang melayang di antara awan. Hah. Kinfei Yang tercengang. Anggur macam apa ini? Bahkan dia tidak dapat menahan air liurnya. Tiba-tiba, dia memandang kendi anggur di tangan serigala bermata putih. Kendi anggur itu tidak besar, tetapi juga terbuat dari batu giyok yang berharga. Dibandingkan dengan kendi Black Tortoise Divine Brow, kendi itu jauh lebih kecil. Huang Xiaolong memperkirakan kendi itu hanya bisa menampung sekitar dua jin. Aroma anggur itu tampaknya berasal dari teko anggur. Dia keluar. Kamu mau makan juga? Serigala bermata putih itu meraih kendi anggur dan menyesapnya. Dia menatap Kinfei Yang dan menyeringai. Coba saja. Kinfei Yang mengangguk. Serigala bermata putih itu tercengang. Apakah dia benar-benar akan meminumnya? Sedikit enggan untuk pergi. Ayo cepat. Desak Kinfei Yang. Satu gigitan saja, jangan terlalu banyak. Serigala bermata putih mendarat di depan Kinfei Yang dan dengan hati-hati menyerahkan kendi anggur kepada Kinfei Yang. Kinfei Yang memutar matanya. Kendi anggur itu memang sangat kecil. Ia bisa meraihnya dengan satu tangan. Ia menaruhnya di ujung hidungnya dan menciumnya. Matanya berbinar. Kemudian ia menaruhnya di sudut mulutnya dan menyesapnya, menikmati rasanya. Anggur itu tidak hanya murni, lembut, dan halus, tetapi juga mengandung saripati naga dewa. Kinfei Yang menatap serigala bermata putih dan bertanya, apakah ini ramuan ajaib baru yang dikembangkan Sao Si dan yang lainnya? Ya. Serigala bermata putih menganggup dan berkata dengan kagum, harus kukatakan bahwa orang-orang ini benar-benar pandai membuat anggur. Mereka benar-benar dapat mengekstrak saripati darah naga dan memasukkannya ke dalam anggur. Saya mendengar dari Sao Si bahwa jika seorang manusia meminum seteguk anggur ini, mereka pasti akan terlahir kembali. Sesuatu seperti itu. Bagaimanapun juga, ini adalah saripati darah naga. Dan tampaknya telah memasukkan saripati banyak herbal. Tak hanya manusia biasa, bahkan para kultifator alam abadi pun bisa memperoleh manfaat besar dari meminum anggur ini. Kinfei Yang menganggup. Serigala bermata putih menyambarkan di anggur dari tangan Kinfei Yang dan terkekeh. Lagi pula, kamu tidak suka minum, jadi jangan sia-siakan. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap. Meskipun dia tidak suka minum, tidak perlu dikatakan bahwa itu adalah pemborosan. Serigala bermata putih bertanya, apakah kamu tahu bagaimana mereka membuat anggur ini? Bagaimana cara menyeduhnya? Kinfei Yang curiga. Saya tidak tahu prosesnya, dan saya tidak peduli. Saya hanya meminumnya. Tetapi saya mendengar bahwa proses pembuatannya sangat rumit. Air yang digunakan untuk membuat anggur ini saja sangat sulit diperoleh. Kata Serigala bermata putih. Apakah itu dibesar-besarkan? Kinfei Yang tercengang. Itu sama sekali tidak dibesar-besarkan. Karena air yang digunakan untuk membuat anggur ini dikumpulkan dari embun pagi. Kata Serigala bermata putih. Embun pagi. Kinfei Yang sedikit tertegun dan berkata, bukankah itu hanya embun? Jangan mengira itu embun biasa. Ini adalah embun pagi yang dikumpulkan dari tanaman herbal. Dan ku dengar itu tidak bisa diambil di hari yang sama. Lagi pula, embun pagi harus menyerap sari-sari tanaman herbal. Contohnya, embun pagi yang muncul pagi ini. Mereka menggunakan beberapa metode khusus untuk menyegel embun pagi di dalam tanaman herbal. Setelah embun pagi menyerap cukup sari patinya, maka embun tersebut dapat dikumpulkan. Sepertinya ada hal lain yang harus dilakukan. Ini terlalu rumit. Saya mendengarkannya sebentar, lalu saya terlalu malas untuk mendengarkan lagi. Singkatnya, Zhausi berkata bahwa butuh setidaknya 10 tahun untuk menyeduh sebotol anggur seperti ini. Awalnya, jika anggur itu ditempatkan di urat kristal dan urat roh dan dipelihara selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, rasanya akan lebih enak. Namun, saya tidak bisa menahannya dan membeli dua botol terlebih dahulu. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. 10 tahun. Qin Fei yang sangat terkejut. Hanya kendi anggur saja akan memakan waktu 10 tahun. Serigala bermata putih tertawa dan berkata, sebenarnya, hanya ada satu tujuan untuk memberitahumu hal ini. Di masa mendatang, saat kita berada di luar, jangan terlalu murah hati. Kita bahkan tidak punya cukup air untuk minum sendiri. Qin Fei yang terdiam saat mendengar ini. Namun sejujurnya, dia agak-angak memberikan anggur tersebut. Bagaimanapun, kendi anggur ini adalah hasil kerja keras Zhausi dan yang lainnya selama 10 tahun. Apakah darah naga cukup? Qin Fei yang bertanya. Ya. Kudengar setiap kendi anggur hanya menggunakan 10 tetes darah naga. Darah naga dari naga darah itu cukup bagi mereka untuk menyeduh setidaknya ratusan ribu kendi. Kita bicarakan nanti saja. Naga sebesar itu, apakah kita takut kalau darah naga kita tidak cukup? Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Haha. Mendengar ini, Qin Fei yang tidak bisa menahan tawa. Melihat serigala bermata putih, dia bertanya, kamu punya dua kendi, kan? Ya. Serigala bermata putih menganggup, lalu menatap Qin Fei yang dengan waspada dan berkata, apa yang kamu inginkan? Berikan aku kendi. Qin Fei yang mengulurkan tangannya. Tidak. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya, seakan-akan sedang berjaga-jaga terhadap pencuri. Cepatlah, kita masih harus pergi ke Laut Awan Surgawi nanti. Putri kecil dari klan naga itu mengirim pesan kepada kita. Mungkin pangeran pertama dari klan naga telah keluar. Jika dia benar-benar pangeran pertama naga, maka dia pasti memiliki pengikut di sisinya. Mungkin kamu bisa mendapatkan misteri tertinggi lainnya dari hukum terkuat. Kata Qin Fei yang. Benar-benar. Serigala bermata putih gemetar dan bertanya dengan cepat. Dalam. Qin Fei yang menganggup. Baiklah, baiklah. Serigala bermata putih segera mengambil kendi anggur lainnya dan menyerahkannya kepada Qin Fei yang sambil berkata, kamu menyiapkan ini untuk kelinci kecil. Dalam. Kelinci kecil ini kuat dan memiliki latar belakang yang mengerikan. Ia tidak kekurangan apapun. Kita hanya bisa menggunakan anggur untuk menyuapnya. Qin Fei yang menganggup dan meninggalkan dunia kura-kura hitam bersama Serigala bermata putih. 3466. Lautan Awan Surgawi. Ketika Qin Fei yang dan Serigala bermata putih tiba di atas laut, mereka menemukan ada pulau tambahan di bawah. Di tepi pulau, batu-batu bertumpuk, tampak sangat berantakan. Namun di dalamnya, terdapat pegunungan begelombang dan tumbuhan hijau yang penuh vitalitas. Di tengahnya terdapat sebuah gunung raksasa, dan di puncak gunung tersebut terdapat seekor singa laut. Merasakan Orakin Fei yang dan Serigala bermata putih, singa laut itu segera mendonga dan berteriak, Saudara Qin, Saudara Serigala, aku di sini. Seorang pria dan seekor Serigala menatap singa laut, lalu melangkah maju dan mendarat di depan singa laut. Apa yang terjadi dengan pulau ini? Serigala bermata putih melirik pulau itu dan bertanya dengan curiga. Singa laut berkata, aku memindahkan ini dari jauh. Mulai sekarang, tempat ini akan disebut pulau singa laut. Serigala bermata putih menganggup dan berkata sambil tersenyum licik, bahkan wilayahnya sudah ditetapkan. Kau ingin menjadi raja di wilayah ini? Singa laut tertawa. Binatang laut di daerah ini tidak kuat. Sebagian besar dari mereka berada di alam abadi atau di bawahnya. Jadi, dengan kultivasi dominator setengah langkahnya, ia memang bisa menjadi raja daerah ini. Jangan khawatir. Jika Anda membutuhkan bantuan kami di masa mendatang, beritahu saja kami. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Oke. Singa laut itu sangat gembira. Dengan perlindungan Kinfei Yang dan serigala bermata putih, masa depannya pasti tidak terbatas. Kinfei Yang bertanya, di mana batu suara dewa? Singa laut mengeluarkan batu suara ilahi dan berkata, sebelum kamu datang, batu itu berdering beberapa saat. Pihak lain mungkin memiliki sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan denganmu. Kinfei Yang mengambil batu suara ilahi. Berdengung. Segera. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah wanita berambut perak. Wanita berambut perak itu mengangkat alisnya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Aku sudah lama bicara padamu dan kau tidak menjawab. Kinfei Yang tersenyum tipis dan berkata, saya sibuk. Kamu benar-benar orang yang sibuk. Tapi itu benar. Kemarin, dia hampir membunuh saudara keempatku di pintu masuk heavy domain. Wanita berambut perak itu menatap Kinfei Yang dengan penuh arti dan bertanya, aku benar-benar penasaran. Bahkan aku tidak tahu bahwa mereka sedang menyergap di pintu masuk tiga zona terlarang. Bagaimana kau tahu? Kamu tidak tahu. Kinfei Yang terkejut. Aku tidak tahu. Karena alasan tertentu, mereka agak jijik padaku. Jadi, secara umum, mereka akan waspada terhadapku. Ada sedikit kesedihan di mata wanita berambut perak itu. Saya pikir itu karena kamu terlalu pintar. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Wanita berambut perak itu terkekeh dan berkata, kebenar-benar pandai berbicara. Bahkan aku tidak bisa menahan rasa sedikit puas diri. Tapi sekali lagi, bagaimana tepatnya kau mengetahuinya? Sudah kuduga. Kata Kinfei Yang. Anda sudah menebaknya. Wanita berambut perak itu tercengang. Jawaban ini agak tak terduga. Ketika dia mengetahui tentang hal ini, dia juga berpikir bahwa seseorang telah memberitahu Kinfei Yang, karena ini bukan masalah yang dapat dipikirkan oleh orang normal. Namun tanpa diduga, ternyata itu hanya tebakan. Kamu tidak percaya padaku? Kinfei Yang bertanya sambil tersenyum. Saya bersedia. Wanita berambut perak itu mengangguk. Jika itu Kinfei Yang, hal itu mungkin saja terjadi. Kau datang mencariku kali ini untuk menanyakan masalah ini. Jika begitu, berarti kau hanya membuang-buang waktuku. Kata Kinfei Yang. Jangan cemas. Masalah sekecil itu tidak layak bagiku untuk mengirim pesan khusus kepadamu. Ada sedikit rasa jijik di mata wanita berambut perak itu. Kemudian, dia berkata, orang yang kamu nanti-nantikan sudah keluar dari sarang naga. Benar-benar. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih saling memandang. Mata mereka berbinar. Ya. Dia tampaknya ada di istana iblis sekarang. Namun, menurut apa yang ku dengar, dia tidak hanya memiliki senjata ilahi berdaulat, tetapi dia juga memiliki empat pengikut. Bahkan ada berita bahwa anak ilahi ada bersamanya. Wanita berambut perak itu berkata dengan suara yang dalam. Anak ilahi. Kinfei Yang mengerutkan kening. Dia nampaknya pernah mendengar mereka menyebut, anak ilahi, ini terakhir kali. Dan anak ilahi ini tampaknya sangat akrab dengannya. Dia bertanya-tanya apakah itu adalah putra naga es. Wanita itu berkata, saya mendengar dari anak ilahi ini bahwa dia adalah teman lama Anda. Teman lama. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih saling memandang dan sebuah sosok langsung muncul di benak mereka. Tampaknya itu benar-benar pangeran naga. Namun, aku tidak yakin apakah anak dewa telah meninggalkan sarang naga dan bersama saudaraku. Kau harus menyelidiki sendiri masalah ini. Tentu saja, aku juga percaya bahwa meskipun anak dewa ini ada di sini, dia tidak akan bisa menghentikanmu untuk membunuhnya. Wanita berambut perak itu tersenyum. Kinfei Yang menatap wanita berambut perak itu dan menggelengkan kepalanya. Tidak baik menjadi terlalu pintar. Tidak baik juga kalau tidak pintar. Kata wanita berambut perak itu. Kinfei Yang tidak lagi membahas topik ini. Dia bertanya, Empat pengikut dan senjata ilahi berdaulat. Lalu, apakah kultifasi kakakmu berubah? Saya tidak begitu yakin tentang masalah ini. Singkatnya, hubunganku dengan kakakku sangat rumit. Bahkan aku hanya bisa mengetahui latar belakangnya melalui penyelidikan rahasia. Apakah menurutmu kami sangat sedih? Kita ini saudara kandung, tapi haruskah kita saling waspada? Wanita berambut perak itu tertawa meremehkan dirinya sendiri. Saya mengerti. Belum lagi kalian para naga, meskipun itu hanya keluarga kecil, kakak dan adik tidak akan bisa menahan diri untuk tidak bersekongkol satu sama lain. Akan tetapi, apakah kalian para pangeran dan putri adalah saudara kandung? Kinfei Yang curiga. Tidak. Meskipun kita semua memanggil satu sama lain sebagai saudara laki-laki dan saudara perempuan, kita dilahirkan di tempat yang berbeda. Saya lahir di klan Naga Perak. Kakakku lahir di klan Naga Emas. Dengan kata lain, kami hanya bersaudara secara nama dan tidak memiliki hubungan darah. Kata wanita berambut perak itu. Jika memang demikian, itu lebih bisa dimengerti. Saudara tidak bisa menghindari rencana jahat satu sama lain, apalagi dalam hubungan seperti kalian. Kinfei Yang tersenyum tipis. Wanita berambut perak itu tersenyum. Sepertinya kamu juga pernah mengalami hal-hal ini. Tentu saja. Siapakah di dunia ini yang tidak pernah merasakan ketidakstabilan sifat manusia dan ketidakstabilan dunia? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum bertanya. Satu pertanyaan terakhir. Apakah ada berita tentang Naga Api? Ya, aku baru saja akan memberitahumu bahwa itu juga terjadi pada saudaraku. Wanita berambut perak itu tersenyum. Cahaya dingin yang menusuk melintas di mata Kinfei Yang. Karena Naga Api juga ada di sana, maka perjalanan ke Istana Iblis ini wajib dilakukan. Jangan khawatir. Karena aku akan memikirkan cara untuk membantumu menunda kedatangan pangeran dan putri yang lain. Dengan kata lain, saat kamu dan saudaraku bertarung, tidak ada seorang pun yang akan mengganggumu. Mata wanita berambut perak itu juga dipenuhi rasa dingin. Hati Kinfei Yang bergetar. Dia tersenyum dan berkata, Kalau begitu, saya doakan kita bisa bekerja sama dengan baik. Semoga beruntung. Wanita berambut perak itu melambaikan tinjunya dan tersenyum pada Kinfei Yang, lalu sosok itu dengan cepat menghilang. Serigala bermata putih itu mengalihkan pandangannya dan menatap Kinfei Yang. Dia bertanya, bisakah dia dipercaya? Kinfei Yang merenung sejenak lalu berkata dengan suara yang dalam, dari sorot matanya, aku bisa melihat bahwa dia ingin membunuh pangeran pertama, tapi apakah dia bisa dipercaya atau tidak, aku tidak yakin. Dengan kata lain, kita harus waspada terhadapnya. Serigala bermata putih bertanya. Itu suatu keharusan. Kita tidak boleh kehilangan nyawa setelah diperalat olehnya. Tapi wanita ini memang agak sulit dihadapi. Kita harus berhati-hati di masa mendatang. Kinfei Yang berkata dan menyerahkan batu transmisi suara ilahi kepada Singa Laut. Dia tersenyum dan berkata, aku harus merepotkanmu untuk menjaganya agar tetap aman untukku. Tidak masalah. Singa Laut menganggup dan menyingkirkan batu transmisi suara ilahi. Dia merenung sejenak dan bertanya, sepertinya kamu sedang merencanakan sesuatu. Apakah ada yang anda perlu bantuan? Terima kasih atas kebaikanmu, tapi tidak untuk saat ini. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Singa Laut menatap Kinfei Yang dan berkata, menurutmu, kultifasiku terlalu lemah untuk membantu. Biar ku beritahu, aku juga punya pendukung. Aku tahu, pendukungmu adalah Dewa Binatang. Serigala bermata putih berkata dengan ringan. Salah. Dewa Binatang adalah penguasa seluruh alam awan langit, namun di bawah komando Dewa Binatang, ada delapan kaisar binatang. Kaisar klan Singa Lautku adalah salah satu dari delapan kaisar binatang. Singa Laut memandang Serigala bermata putih dengan bangga. Kinfei Yang mendengar ini dan bertanya, apakah anda berbicara tentang kaisar Singa Laut? Kamu tahu. Singa Laut menatap Kinfei Yang dengan heran. Saya pernah mendengar tentang dia. Kinfei Yang mengangguk. Sejak dia memasuki alam awan langit, dia sudah mendengar nama kaisar Singa Laut. Hanya saja pada awalnya, dia tahu bahwa kaisar Singa Laut sangat kuat, tetapi dia tidak tahu seberapa kuatnya. Namun sekarang, dengan pemahamannya tentang alam awan langit dan laut awan langit, dia sudah menebak secara kasar di dalam hatinya. Apakah itu kaisar Singa Laut atau tujuh kaisar binatang lainnya, mereka semua seharusnya berada di level Pai Tianhong. Serigala Bermata Putih tiba-tiba bertanya, apakah Kelinci Kecil itu juga salah satu dari delapan kaisar binatang. Hah! Kinfei Yang menatap Serigala Bermata Putih dan sedikit mengernyit. Ya! Awalnya, mereka mengira bahwa Kelinci Kecil itu mungkin adalah dewa binatang, tetapi belum lama ini di Pulau Awan Langit, Kelinci Kecil itu secara pribadi mengatakan bahwa dia bukanlah dewa binatang. Maka identitasnya di Laut Awan Langit seharusnya adalah salah satu dari delapan kaisar binatang. Paman Kelinci Mendengar ini, Singa Laut merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya, Paman Kelinci bukanlah salah satu dari delapan kaisar binatang. Apa? Tidak! Kinfei Yang dan Serigala Bermata Putih tercengang. Jika bukan dewa binatang atau salah satu dari delapan kaisar binatang, lalu apa identitasnya? Identitas Paman Kelinci sangat misterius. Saya khawatir kecuali dewa binatang dan delapan kaisar binatang, tidak ada seorang pun di alam Awan Langit yang mengetahuinya. Dan ada satu hal yang sangat aneh. Paman Kelinci tidak pernah pergi ke tempat lain dan selalu tinggal di Pulau Awan Langit. Singa Laut menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi. Apakah itu begitu misterius? Serigala Bermata Putih menelan ludahnya. Tampaknya Kelinci kecil ini adalah orang hebat yang tidak bisa diprovokasi. Tidak heran bahkan naga es pun bisa dikendalikan. Namun, satu hal yang pasti, Kelinci kecil itu telah tinggal di Pulau Awan Langit untuk menjaga saluran transmisi ruang waktu ke alam bawah. Tunggu. Penjaga. Mungkinkah itu penjaga alam Awan Langit? Tapi itu tidak benar. Posisi Kelinci kecil selalu berada di sisi laut Awan Langit. Kalau dia benar-benar penjaga alam Awan Langit, maka dia seharusnya tidak memiliki kedudukan seperti itu. Karena sebagai penjaga, ia menjaga ketertiban seluruh benua, bukan hanya lautan Awan Langit. Mungkin tugasnya hanya menjaga saluran transmisi ruang waktu. Saya tidak mengerti. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berhenti mencari masalah. Dia menatap singa laut dan tersenyum, Menurut apa yang kamu katakan, bisakah Kaisar Singa Laut membantu kita? Jika kau ingin Kaisar Singa Laut membantumu, maka itu tergantung pada apakah wajahmu cukup besar. Singa Laut Tersenyum. 3467. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Bagaimana segala sesuatunya bisa sesederhana yang dipikirkan Singa Laut? Bahkan si kelinci kecil pun harus mendengarkan Dewa Binatang dan tidak diperbolehkan ikut campur dalam urusan berbagai benua, apalagi Kaisar Singa Laut. Kaisar Singa Laut, sebagai salah satu dari delapan Kaisar Binatang di bawah Dewa Binatang, tentu saja harus mematuhi aturan ini. Jadi, mustahil bagi Kaisar Singa Laut untuk menolong mereka. Tentu saja. Tidak mengherankan jika Singa Laut berpikir demikian. Lagipula, budidayanya terlalu lemah. Statusnya di Laut Awan Surgawi setara dengan orang biasa di sebuah kerajaan. Oleh karena itu, ia hanya dapat bersentuhan dengan beberapa hal saja. Menurut pendapatnya, karena Kinfei Yang dan yang lainnya memiliki hubungan yang baik dengan kelinci kecil itu, maka Kaisar Singa Laut pasti akan membantu Kinfei Yang dan yang lainnya demi kelinci kecil itu. Itu juga bisa dianggap niat baik. Tetapi sekali lagi, setelah datang ke Laut Awan Surgawi berkali-kali, dia belum pernah melihat delapan Kaisar Binatang. Kinfei Yang berpikir sejenak, lalu menatap Singa Laut dan bertanya, Saudaraku, di mana Kaisar Singa Laut tinggal? Pulau Raja Singa. Jika kau ingin pergi, aku bisa menunjukkan jalannya untukmu. Tampak ada jejak kerinduan di mata si Singa Laut. Serigala bermata putih berkata dengan aneh, lihat matamu, kamu juga belum pernah ke Pulau Raja Singa. Batuk-batuk. Singa Laut terbatuk kering, tampak sangat malu. Dasar bocah nakal, kau agak licik. Kau jelas ingin mengikuti kami ke Pulau Raja Singa untuk melihat-lihat, tapi kau masih bilang akan memimpin jalan untuk kami. Seolah-olah Anda sangat akrab dengan Kaisar Singa Laut. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Saudara Serigala, pernahkah kamu mendengar pepatah? Hidup itu sulit, jangan biarkan itu terjadi. Kata Singa Laut dengan marah. Siapa yang kau sebut murahan? Apakah kamu minta dipukul? Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya, tampak tidak bersahabat. Hehehe. Singa Laut menyeringai dan berkata, aku benar-benar ingin pergi ke Pulau Raja Singa untuk melihatnya. Mungkin kamu tidak tahu, tetapi tempat kultivasi dari delapan kaisar binatang buas semuanya adalah tanah suci di mata kami. Tanah suci. Serigala bermata putih terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Singa Laut berbisik, ku dengar Pulau Raja Singa tidak hanya kaya akan sumber daya tetapi juga rentang waktu. Bagaimana mungkin kita tidak iri? Jadi begitu. Serigala bermata putih menganggup tanda mengerti dan berkata dengan nada meremehkan, bukankah itu hanya arai waktu? Itu bukan apa-apa. Ah! Singa Laut menatap Serigala bermata putih dengan heran. Apakah time arai hanya masalah kecil? Nada bicaranya bahkan lebih arogan daripada penyakit kaki atlet. Apakah kamu meremehkanku? Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan segera mulai membentuk segel dengan kedua cakarnya. Dengan munculnya hukum waktu, sebuah pentagram muncul dalam sekejap, memancarkan aura yang tidak jelas. Ini. Singa Laut itu bingung. Serigala bermata putih tersenyum puas. Ia melambaikan cakarnya lagi, dan bintang berujung lima bersinar terang, menyelimuti Pulau Singa Laut di bawahnya. Beberapa saat berlalu. Pentagram menyatu dengan Pulau Singa Laut. Kamu juga mengendalikan hukum waktu. Singa Laut itu bingung. Tentu saja. Serigala bermata putih tersenyum bangga dan berkata dengan murah hati, aku akan memberimu time arai ini. Meskipun mungkin tidak sebagus time arai dari Pulau Raja Singa, itu masih 500 tahun dalam sehari. Singa Laut itu sangat gembira. Ia menganggup dan membungkuk, terima kasih, Saudara Serigala. Mulai sekarang, kau adalah saudaraku. Jika kau ingin aku menghadap ke timur, aku pasti tidak akan menghadap ke barat. Anak baik. Serigala bermata putih mengusap kepala Singa Laut seperti manusia, dan Singa Laut itu pun tampak sangat jinak. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mengapa ini terasa seperti adegan seorang ayah tua yang memanjakan putranya? Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang melirik Singa Laut itu dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan membantumu sampai akhir. Kami juga akan mengubah Pulau Singa Laut menjadi tanah suci untuk kultifasimu. Terima kasih, terima kasih. Singa Laut sangat gembira. Dia tidak menyangka kebahagiaan datang secepat itu. Qin Fei yang tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, sebuah pengocok ekor kuda muncul dan dia berkata sambil tersenyum, bantu aku memperbaiki Pulau Singa Laut. Kocokan ekor kuda segera melepaskan kekuatan suci yang mengalir ke pulau di bawahnya. Mengikuti dengan saksama. Qin Fei yang mengeluarkan dua urat roh dan urat kristal lagi dari tanah iblis. Kini urat-urat roh dan urat-urat kristal di tanah iblis hampir mencapai tingkatan peringkat dewa tingkat ke-9. Dua yang sama, totalnya empat. Empat diantaranya cukup untuk mengubah pulau ini. Setelah melakukan semua ini, Qin Fei yang mengirim sapu ekor kuda ke Laut Kinya dan menatap Singa Laut sambil tersenyum, pulau ini telah disempurnakan oleh sapu ekor kuda. Kecuali jika itu adalah senjata ilahi berdaulat, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Saya sungguh bersyukur. Singa Laut itu begitu gembira hingga sedikit tidak sadarkan diri. Rangkaian waktu, penyempurnaan senjata ilahi berdaulat, dan empat vena roh dan vena kristal tingkat ilahi tingkat ke-9. Meskipun pulau ini tidak besar, pulau ini sudah bisa disebut sebagai tanah suci. Sudah lebih dari cukup untuk dibudidayakan di sini saja. Anda telah menolong kami, jadi kami jelas tidak bisa memperlakukan Anda dengan tidak adil. Namun, Anda masih harus mengandalkan diri sendiri untuk jalan pertumbuhan di masa depan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dalam. Singa Laut mengangguk. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kalau begitu berikan kami koordinat Pulau Raja Singa. Ayo kita kunjungi Kaisar Singa Laut. Oke. Singa Laut segera memberikan koordinat kepada Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih. Titik. Pulau Raja Singa. Terletak di bagian timur Laut Awan Surgawi. Yang merupakan sisi yang dekat dengan Benua Timur. Oleh karena itu, jaraknya masih cukup jauh dari Pulau Singa Laut. Karena Pulau Singa Laut berada di bagian barat Laut Awan Surgawi, yang dekat dengan Benua Barat. Namun, bagi Serigala bermata putih yang telah menguasai hukum ruang dan waktu, jarak bukanlah masalah. Dan Pulau Raja Singa sangat besar, mungkin sebanding dengan setengah dari Qin besar. Dari kejauhan, pulau itu tampak seperti Benua yang mengapung di laut. Di pulau, gunung-gunung tinggi dan punggung bukit yang curam, tumbuhan hijau, energi saripati yang melimpah, dan jejak-jejak binatang laut dapat terlihat di mana-mana. Namun, tidak ada tanda-tanda pembantaian di sini. Semua orang tinggal bersama dengan damai, membuat pulau itu tampak sangat damai dan tenteram. Desir. Tiba-tiba, di atas pulau itu, celah ruang waktu muncul. Hewan-hewan laut di pulau bawah merasakan aura retakan ruang waktu dan tak dapat menahan diri untuk mengangkat kepala melihat, mata mereka dipenuhi keraguan. Segera. Seorang pria dan seekor serigala berjalan keluar dari celah ruang waktu. Hah. Hewan-hewan laut di pulau itu tertegun sejenak sebelum menarik kembali pandangan mereka dan mengabaikannya. Itu Kinfei Yang dan serigala bermata putih. Apa maksudmu? Apakah kamu pikir kita udara? Serigala bermata putih melirik binatang laut di bawah dengan ekspresi takjub. Mereka pasti mengenali kita. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tampaknya seluruh lautan awan surgawi sudah mengetahui keberadaan mereka. Terlebih lagi, binatang laut di laut awan langit tidak memiliki permusuhan terhadap mereka. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan main-main di laut awan langit. Datang. Tiba-tiba. Sebuah suara penuh kekuatan dan keagungan tak tertandingi terdengar dari Gunung Raksasa di bawah. Gunung Raksasa itu terletak di tengah pulau Raja Singa. Kinfei Yang dan serigala bermata putih saling memandang dan terbang menuju Gunung Raksasa. Mereka melihat patung Singa Laut berdiri di puncak gunung. Tingginya sekitar 100 meter dan memiliki keilahian dan keilahian. Patung itu berdiri di puncak gunung seperti penguasa, menghadap ke laut. Jika kita kesampingkan temperamennya, Singa Laut ini tidak tampak berbeda dari Singa Laut lainnya. Akan tetapi, ada tanduk diok seperti kristal es di kepala Singa Laut ini. Di bawah. Suara agung itu terdengar lagi. Kinfei Yang dan serigala bermata putih melihat ke arah suara itu dan melihat sebuah gua besar di tengah gunung. Suara itu datang dari dalam. Seorang pria dan seekor serigala berubah menjadi aliran cahaya dan mendarat di luar gua, melihat ke dalam. Di dalamnya terdapat sebuah gua yang luas. Tanahnya ditutupi dengan lapisan batu berwarna air. Jika tidak diperhatikan dengan seksama, gua itu tampak seperti air yang mengalir di tanah. Ada juga banyak kerang dan hiasan lain yang tertata di dinding. Secara keseluruhan, tempat ini tampak seperti gua bulan air. Sangat indah. Di sisi gua, terdapat mata air bening yang terus mengalir keluar. Di sampingnya, terdapat deretan batu yang ditumpuk, membentuk kolam berukuran sekitar 5 atau 6 meter. Dan di dalam kolam itu, ada seekor singa laut sepanjang 1 meter berbaring tengkurap. Bulu-bulu di tubuhnya basah kuyuk dan selembut sutra. Matanya berwarna biru langit, seperti langit biru. Di kepalanya, ada tanduk biok yang tampak seperti kristal es. Datang! Kaisar singa laut mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei Yang dan Serigala bermata putih dan berkata. Seorang pria dan seekor Serigala berjalan memasuki gua. Duduklah dulu. Kaisar singa laut menunjuk ke tengah gua. Di sana ada meja teh yang terbuat dari kulit kerang dan empat kursi yang terbuat dari kulit kerang yang dipoles. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih berjalan mendekat dan duduk di kursi, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Meskipun tidak ada mutiara, batu akik, atau biok yang indah, namun kerang-kerang berwarna-warni itu juga sedap dipandang mata. Suara mendesing. Diiringi suara gemericik air, Kaisar singa laut keluar dari kolam dan berubah menjadi seorang pemuda tampan. Tanduk biok di kepalanya juga menghilang, tetapi tanda tanduk biok yang bersinar muncul di antara kedua alisnya, tampak seperti bulan sabit yang halus. Kaisar singa laut berjalan ke meja teh dan duduk di hadapan Kinfei Yang. Ia menunjukkan senyum lembut dan sopan dan berkata, maaf membuat Anda menunggu. Saat ia berubah ke wujud manusianya, suaranya menjadi lembut, anggun, dan menonjol. Tidak, tidak. Kami berdua, junior, yang datang gegabuh dan mengganggu meditasi senior. Mohon maaf. Kinfei Yang cepat melambaikan tangannya. Kaisar singa laut menilai Kinfei Yang. Kesan pertamanya terhadap Kinfei Yang sangat baik. Ia segera mengeluarkan kendi anggur dan tiga cangkir anggur. Cangkir anggur itu terbuat dari kulit kerang dan sebesar kepalan tangan bayi. Sambil menuangkan anggur, Kaisar singa laut tersenyum dan berkata, nama Kinfei Yang bagaikan guntur di batas awan langit. Di depan senior, semuanya hanya main rumah-rumahan. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Kaisar singa laut menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ia mengembalikan cangkir anggur itu kepada Kinfei Yang dan serigala bermata putih dan berkata, cobalah. Meskipun ini bukan minuman dewa dan tidak dapat dibandingkan dengan minuman dewa penyu hitam milikmu, tetapi jika kau mencicipinya dengan saksama, kau akan dapat merasakan rasa yang lain. Tahukah kamu tentang ramuan ajaib penyu hitam? Kinfei Yang terkejut. Ya. Beberapa waktu lalu, aku pergi ke tempat Paman Kelinci untuk bermain selama beberapa hari. Dia terus memamerkannya padaku. Kaisar singa laut menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itulah karakternya. Kinfei Yang tersenyum pahit, mengambil cangkir anggur, menaruhnya di ujung hidungnya dan menciumnya. Kemudian dia mencicipinya. Rasanya benar-benar unik, seperti ada bau laut. Sayang sekali. Serigala bermata putih itu bersikap tidak sopan. Ia menggelengkan kepalanya setelah menyesap minumannya. Pertama, ada Black Tortoise Divine Brow, dan sekarang ada anggur yang lebih baik dari Black Tortoise Divine Brow. Mulutnya sudah lama pilih-pilih. Setengah dari anggur terbaik tidak bisa masuk ke matanya. Mendengar ini. Kaisar singa laut tidak marah. Ia tersenyum dan berkata, rasanya jauh lebih buruk daripada minuman dewa, tetapi bagi orang biasa, anggur ini hampir sama. Lagipula, tidak semua orang bisa minum minuman dewa. 3468 Ketika Kinfei yang mendengar ini, dia melihat ke arah serigala bermata putih, dan serigala bermata putih juga melihat ke arah Kinfei yang senyum terpancar di mata satu orang lelaki dan satu serigala. Tampaknya Kaisar singa laut ini juga seorang pecinta anggur. Kalau begitu, mengapa tidak menuruti seleranya? Stabilkan hubungan. Hubungan mereka dengan kelinci kecil sudah sangat stabil. Jika mereka memiliki hubungan yang baik dengan delapan Kaisar binatang, maka Laut Awan Surgawi akan menjadi tempat berlindung mereka di masa depan. Jika mereka tidak dapat mengalahkan para naga, mereka dapat bersembunyi di Laut Awan Surgawi. Apa yang dapat dilakukan para naga terhadap mereka? Mengapa kamu datang ke Pulau Raja Singa untuk mencariku? Jika ini tentang naga, maka jangan bicara, karena aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kaisar singa laut menyesap anggur dan menatap manusia dan serigala itu sambil tersenyum. Tidak, tidak. Kali ini kami datang ke sini tanpa tujuan apapun, hanya untuk menjenguk orang tua. Lagi pula, Laut Awan Surgawi telah banyak membantu kita selama bertahun-tahun. Kebaikan ini tidak bisa dilupakan. Kinfei yang melambaikan tangannya dan berkata. Kaisar singa laut berkata, orang yang menolongmu tampaknya adalah paman kelinci. Bukankah itu sama? Baik kakak atau senior, mereka semua adalah anggota Laut Awan Surgawi. Selain itu, binatang laut dari Laut Awan Surgawi membantu mereka, jadi mereka harus mendapatkan persetujuan dari delapan kaisar binatang. Kinfei yang tersenyum sedikit. Kaisar singa laut tercengang dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, sudah lama aku mendengar bahwa Kinfei yang adalah orang yang cerdas dan tahu bagaimana membalas kebaikan. Sekarang setelah aku melihatmu, kebenar-benar sesuai dengan reputasimu. Senior, kamu menyanjungku. Kinfei yang tersipu malu sambil menggelengkan kepalanya. Setelah merenung sejenak, dia berkata. Namun, junior tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Jika memungkinkan, saya harap senior dapat membantu junior menjawabnya. Katakan. Kaisar singa laut tersenyum. Kinfei yang bertanya dengan curiga, mengapa kamu membantuku? Kaisar singa laut merenung sejenak lalu menggelengkan kepalanya dengan bingung, inilah maksud dewa binatang, kami tidak mengerti. Tapi pasti ada alasannya. Pertama-tama, junior ini berasal dari alam bawah, dan tidak ada hubungannya dengan lautan awan surgawi. Kedua, aku tidak bisa memberikan apapun kepada laut awan surgawi. Sebaliknya, aku hanya akan membawa masalah ke laut awan surgawi. Cara dewa binatang senior melakukan sesuatu berada di luar pemahaman junior ini. Jika aku harus menebak, maafkan aku karena curiga. Mungkinkah ini? Ketika Kinfei yang mengatakan ini, dia merasa sedikit malu untuk melanjutkan. Kaisar singa laut meletakkan gelasnya dan menatap Kinfei yang dalam diam. Suasana tampaknya telah berubah, tetapi dia tiba-tiba tersenyum dan bertanya, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa dewa binatang memiliki motif lain? Senior, mohon maafkan saya. Junior ini benar-benar tidak mau berpikir seperti itu. Namun, sejak muda, junior ini telah mengalami terlalu banyak rencana dan intrik. Jadi, ada kalanya junior ini tidak bisa tidak berpikir ke arah ini. Jika saya telah menyinggung Anda, mohon maafkan saya. Kinfei yang berdiri dan membungkuk meminta maaf. Jangan khawatir. Semua orang naik selangkah demi selangkah dari level terendah. Keraguan Anda dapat dimengerti. Lagipula, aku juga menghargai keterusteranganmu. Tidak seperti manusia lain yang mengatakan satu hal di permukaan dan hal lain secara rahasia. Namun, saya sungguh tidak bisa memberikan jawaban yang akurat karena saya sungguh tidak tahu mengenai masalah ini. Kurasa paman kelinci harus tahu. Kalau kau benar-benar ingin tahu kebenarannya, kau bisa mencari cara untuk membuka mulutnya. Kaisar Singa Laut tersenyum. Terima kasih atas pengertian Anda, senior. Kinfei yang menangkupkan kedua tangannya, lalu kembali ke kursi dan mendesah. Kamu juga harus tahu dengan jelas tentang temperamen kakak. Jika dia tidak ingin mengatakan sesuatu, tidak ada gunanya bahkan jika kamu menodongkan pisau ke lehernya. Selain itu, tidak ada seorang pun di alam awan surgawi yang memiliki kemampuan untuk menodongkan pisau ke lehernya. Kaisar Singa Laut tidak dapat menahan tawa dan mengangguk. Itu benar. Kekuatan paman kelinci jauh melampaui kami, delapan kaisar binatang. Di luar dirimu. Serigala bermata putih terkejut. Ya, meskipun kami tidak menyerahkannya, kami selalu merasakan rasa penindasan yang besar saat kami melakukannya. Mengenai kekuatan spesifiknya, kami tidak tahu. Kaisar Singa Laut menggelengkan kepalanya. Ini terlalu misterius. Serigala bermata putih bergumam. Semakin dia bertanya, semakin terkejut dia. Kaisar Singa Laut tersenyum dan berkata, sekarang para naga mengejarmu kemana-mana. Mengapa kau tidak tinggal di Pulau Raja Singa? Secara relatif, di sana lebih aman daripada di luar. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Jika ada kesempatan di masa depan, kami pasti akan datang ke Pulau Raja Singa. Kinfei yang tersenyum penuh terima kasih. Kaisar Singa Laut tersenyum. Makna Kinfei yang sudah sangat jelas, dan dia tampaknya tidak takut pada naga. Dalam hal itu, dia tentu saja tidak akan memaksanya. Kinfei yang merenung sejenak, lalu menatap Kaisar Singa Laut dengan penuh harap dan berkata, Senior, bisakah Anda memberitahu kami sedikit tentang situasi ras naga dan tiga tanah terlarang lainnya? Tidak. Jangan salahkan aku, itu yang Paman Kelinci katakan kepadaku. Paman Kelinci, kamu tidak mampu menyinggung perasaannya, dan aku pun tidak mampu menyinggung perasaannya. Kaisar Singa Laut tertawa. Kinfei yang tersenyum pahit. Kelinci kecil ini benar-benar membuat orang sakit kepala. Sebenarnya dia datang untuk menemui Kaisar Singa Laut, di satu sisi ingin mengenal keberadaan yang kuat ini, dan di sisi lain ingin menanyakan tentang situasi para naga dan tiga daerah terlarang. Dia datang penuh harapan, tapi hasilnya nihil. Tidak. Bukannya dia tidak mendapatkan apa-apa, setidaknya dia mengenal Kaisar Singa Laut dan melihat niat baik pihak lain. Dengan pemikiran itu, Kinfei yang mengeluarkan kendi berisi anggur dewa dan menyerahkannya kepada Kaisar Singa Laut. Ini. Kaisar Singa Laut sedikit terkejut dan menatap ke dalam kendi anggur itu dengan curiga, anggur ilahi penyu hitam. Tidak. Jika itu adalah anggur ilahi penyu hitam, hanyakan di ini saja, bagaimana mungkin itu cukup untuk mewakili ketulusan junior. Ini adalah bawahan junior, anggur suci yang baru dikembangkan. Kudengar anggur ini lebih baik daripada anggur suci penyu hitam, jadi senior, tolong bantu aku menilainya dan lihat apakah itu benar. Kinfei yang tertawa. Lebih baik dari Black Tortoise di Fine Wine. Ada sedikit keterkejutan di mata Kaisar Singa Laut, dan dia tertawa, kalau begitu aku benar-benar ingin mencoba. Setelah berkata demikian, dia mengambil kendi anggur dan mencabut gabusnya. Bayangan naga segera keluar, dan aroma anggur yang memabukkan tiba-tiba memenuhi gua. Wawangian ini. Kaisar Singa Laut tercengang. Melihat ini, Kinfei yang mengedipkan mata pada serigala bermata putih, lalu pria dan serigala itu bangkit dan pergi tanpa bersuara. Pulau Awan Langit. Tidak ada tempat yang lebih damai daripada di sini. Kinfei yang dan serigala bermata putih mendarat di puncak gunung dan mengamati sekelilingnya, tetapi mereka tidak menemukan jejak kelinci kecil itu. Tunggu aku, aku akan pergi mencari Sausi dan mengambil sepanci anggur dewa lagi. Kinfei yang menatap serigala bermata putih dan berkata sebelum memasuki dunia kurakura hitam. Serigala bermata putih itu melirik ke puncak gunung, berjalan ke tepi tebing, dan melihat ke bawah. Gunung-gunung itu begelombang, dan pohon-pohon tua mengjulang tinggi ke langit. Kelihatannya tenang dan biasa saja, tetapi di mata serigala bermata putih, tampak ada kesan misterius. Mata serigala bermata putih berputar sedikit, dan bagaikan sambaran petir, ia menghilang di balik pegunungan di bawah. Tidak lama kemudian, Kinfei yang mengambil kendi anggur dan muncul dari dunia kurakura hitam. Melihat sekeliling, dia sedikit terkejut. Di mana anak serigala ini? Bukankah mereka setuju untuk membiarkannya menunggu di sini? Mengapa menghilang dalam sekejap mata? Desir. Tidak lama kemudian, serigala bermata putih bergegas dari pegunungan di bawah. Kemana perginya? Kinfei yang curiga. Jangan bertanya, ikuti aku. Setelah serigala bermata putih berkata, ia berbalik dan terbang turun. Kinfei yang tertegun, dan buru-buru mengikutinya. Segera. Seorang pria dan seekor serigala tiba di kaki gunung. Di kaki gunung itu terdapat hutan lebat, dan tanahnya dipenuhi tumpukan tebal ranting-ranting dan daun-daun kering, yang mengeluarkan bau lembab dan busuk. Lihat. Serigala bermata putih berdiri di kaki gunung, menunjuk ke tebing puncak raksasa. Kinfei yang mendonga dan melihat ada pintu masuk gua di tebing yang tingginya lebih dari 10 meter dari atas tanah. Pintu masuk gua itu lebarnya sekitar 2 meter dan tingginya 3 meter, dan di dalamnya gelap gulita. Di mana ini? Kinfei yang curiga. Aku tidak tahu. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya, merenung sejenak, dan berbisik, tapi kurasa ini seharusnya gua tempat tinggal kelinci kecil itu. Mungkin si gila kecil dan yang lainnya ada di dalam. Apakah kamu tidak masuk dan melihatnya? Kinfei yang bertanya. Tidak. Saya takut ketahuan oleh kelinci kecil itu. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Kinfei yang memutar matanya, dan dengan rasa ingin tahu melihat ke arah pintu masuk gua. Ini juga seharusnya menjadi tempat tinggal gua. Bisakah tempat seperti itu menampung ribuan orang? Mungkinkah ada alam semesta lain di dalamnya? Apakah kamu ingin masuk dan melihat-lihat? Serigala bermata putih bertanya. Ayo pergi. Kinfei yang mengangguk. Kelinci kecil itu tidak pernah membiarkan mereka berlarian di pulau itu, jadi pasti ada rahasia yang disembunyikannya. Namun, ketika seorang manusia dan seekor serigala terbang ke pintu masuk gua dan hendak masuk, tiba-tiba seekor kelinci kecil keluar dari tempat tinggal gua yang gelap dan berdiri di depan pintu masuk gua. Kakak laki-laki. Paman kelinci. Pria dan serigala itu tiba-tiba merasa bersalah. Apa yang ingin kamu lakukan? Kelinci kecil itu mengangkat alisnya dan memandanginya dengan ekspresi main-main. Tidak ada, tidak ada. Karena kamu tidak ada di sini, kami tidak ada kegiatan apa-apa. Kami jalan-jalan saja menikmati pemandangan pulau awan langit. Serigala bermata putih melambaikan cakarnya dan tertawa kering. Benarkah begitu? Ejekan di mata kelinci kecil itu menjadi semakin kuat. Mata serigala bermata putih berputar-putar dan tiba-tiba melihat kendi anggur di tangan Qin Fei Yang. Kemudian, dia menendang Qin Fei Yang dengan keras dan memarahi, bukankah kamu menginginkan anggur kakak? Apa yang kamu tunggu? Ya, ya, ya. Qin Fei Yang menganggup dan membawa kendi anggur di depan kelinci kecil itu. Hem. Kelinci kecil itu memandang kendi anggur dan sedikit tertegun. Orang yang tidak tahu terima kasih itu mencondongkan tubuh ke depan dan terkekeh. Kakak, ini adalah ramuan baru yang kami kembangkan. Kami baru saja membuatnya dan kami membawanya untuk Anda coba. Lihatlah betapa kami menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Anggur ilahi yang baru dikembangkan. Kelinci kecil itu tercengang. Sambil menatap kendi anggur, dia melirik serigala bermata putih dan berkata, jangan menipu paman kelinci. Berani sekali aku. Coba saja dan Anda akan tahu. Kata serigala bermata putih. Kelinci kecil itu mengambil kendi anggur dengan ragu dan menarik gabusnya. Aroma anggur langsung tercium. Benar-benar beda dengan anggur ilahi penyu hitam. Mata si kelinci kecil berbinar dan segera menyesap sedikit. Seluruh tubuhnya langsung terbenam dalam lautan anggur. Melihat hal itu, serigala bermata putih pun bergegas menuju ke tempat tinggal gua itu sambil mengeluarkan suara mendesing. Namun, tepat saat hendak memasuki gua, kelinci kecil itu tiba-tiba mengangkat cakarnya dan menangkap serigala bermata putih, lalu melemparkannya ke awan. 3469 Kinfei Yang menatap kelinci kecil itu dengan heran. Reaksi orang ini terlalu cepat. Dia buru-buru menatap ke langit, kemana serigala bermata putih itu dilempar. Sampah kecil, beraninya kau berbuat trik di depan paman kelinci. Kelinci kecil itu tersenyum meremehkan dan melirik Kinfei Yang. Kaka, itu tidak ada hubungannya denganku. Kinfei Yang buru-buru menjauhkan diri dari ini. Kelinci kecil itu cemberut dan menatap kendi anggur di tangannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, ada darah naga di anggur ini. Kaka memang pantas menjadi seorang wine imortal. Kinfei Yang mengacungkan jempol. Mendengar ini, si kelinci kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Keterampilan menyanjung ini terlalu buruk. Selama seseorang tidak bodoh, seseorang dapat merasakan esensi darah naga di dalamnya. Kau memburu naga dewa. Kelinci kecil itu bertanya. Dalam. Kinfei Yang mengangguk. Tidak buruk, tidak buruk. Kau mulai melakukan serangan balik dengan sangat cepat. Namun, dendam antara kamu dan para naga tidak dapat diselesaikan. Kelinci kecil itu mendesah. Saya tidak pernah berpikir untuk berdamai dengan mereka. Kinfei Yang mencibir. Bagus untuk memiliki semangat seperti itu, tetapi kamu harus bertindak sesuai dengan kemampuanmu. Singkatnya, sebelum kamu memiliki cukup kepercayaan diri, aku sarankan kamu menghadapi naga secara langsung. Kata kelinci kecil itu. Aku tahu. Kinfei Yang mengangguk. Baguslah kau tahu. Kelinci kecil itu tersenyum dan memamerkan giginya. Berapa banyak anggur ini yang tersisa? Apakah itu benar-benar sesuatu yang kalian teliti? Ini lebih berharga dari anggur ilahi penyuh hitam. Tentu saja itu sesuatu yang kami teliti. Bukankah terakhir kali aku sudah bilang padamu bahwa aku punya orang yang ahli dalam membuat anggur suci? Namun, sekarang tidak banyak lagi anggur yang nikmat ini. Karena untuk menyeduhkan di anggur ini saja butuh waktu 10 tahun. Kinfei Yang menjelaskan. Dihitung sejak Zhao Xi meminta darah naga kepadanya, butuh waktu 10 tahun untuk membuat satu kendi, dan seribu tahun telah berlalu di dunia kura-kura hitam. Dengan kata lain, paling banyak ada 100 kendi. Hanya sebanyak ini yang dapat diseduh dalam 10 tahun. Kelinci kecil itu tertegun. Bagaimana menurutmu? Kinfei Yang merasa tidak berdaya. Baiklah. Anggur ini benar-benar dapat disebut sebagai anggur surgawi berkualitas tinggi. Semua anggur yang telah ku minum dalam hidupku dapat memenuhi seluruh samudera awan surgawi, tetapi ini adalah pertama kalinya aku meminum anggur surgawi yang sebaik ini. Bawahanmu ini benar-benar hebat, mampu meneliti ramuan suci seperti itu. Kelinci kecil itu mendesah penuh emosi, menatap Kinfei Yang dengan mata penuh iri. Mengisi lautan awan surgawi. Bukankah ini sedikit berlebihan? Bibir Kinfei Yang berkedut. Lautan awan surgawi sangat luas. Bahkan keempat benua yang digabungkan tidak dapat dibandingkan dengannya. Berapa banyak anggur yang dibutuhkan untuk mengisinya? Adik kecil, kita ini bersaudara, kan? Tiba-tiba, mata kelinci kecil itu berbinar saat dia menatap Kinfei Yang dan bertanya. Ya. Kinfei Yang menganggup dan bertanya dengan curiga, kenapa? Kelinci kecil itu berkata sambil tersenyum sinis, karena kita bersaudara, maka orang-orangmu juga orang-orangku. Maukah kamu meminjamkanku pembuat anggurmu untuk beberapa hari? Jangan pernah pikirkan itu. Kinfei Yang bahkan tidak memikirkannya dan langsung menolaknya. Sungguh lelucon. Apakah ramuan suci itu penting? Tidak. Bakat adalah yang paling penting. Hanya orang yang berbakat yang dapat meracik minuman yang nikmat. Kalau tidak, tidak peduli seberapa banyak harta yang ada, itu tidak ada gunanya. Di samping itu, dengan kepribadian kelinci kecil, meminjamnya selama beberapa hari, maka dijamin akan dipinjam dan tidak dikembalikan. wajah kelinci kecil itu menjadi gelap dan berkata dengan marah, apakah kamu masih memperlakukanku sebagai kakak? Tentu saja. Tapi memang begitu, kan? Aku bisa memberimu anggur, tetapi orang-orang tidak boleh memikirkannya. Lagi pula, sebagai seorang kakak, kau punya nyali untuk datang ke sini dan memburu orang-orangku. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh penghinaan. Mendengar hal itu, si kelinci kecil tampak malu dan berkata dengan marah, siapa bilang aku mencuri, aku hanya meminjam saja, mengerti. Ya, ya, ya. Pinjam, pinjam, pinjam dan itu akan hilang, saya mengerti. Kinfei Yang mengangguk. Mulut kelinci kecil itu berkedut dan mendengus dingin, aku belum pernah melihat orang pelit sepertimu. Apapun yang kau katakan itu tidak ada gunanya, aku tidak akan meminjamkannya. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Baiklah, baiklah, baiklah. Kelinci kecil itu melambaikan kakinya, dalam hati geram, kalau begitu anggur ini. Ya, apa nama anggur ini? Berikan aku sedikit lagi, bagaimana mungkin sedikit ini cukup untuk diminum. Anggur ini belum punya nama. Kalau soal memberikannya padamu, tidak mungkin sekarang, waktu aku pergi mengambil anggur tadi, hanya ada satu topless ini yang tersedia. Simpan saja, tunggu sebentar, kalau stoknya sudah ada lagi, saya akan kirimkan ke Anda. Kinfei Yang tersenyum. Sebenarnya ada lusinan topless yang tersedia, tetapi barang-barang yang terlalu mudah diperoleh tidak tampak begitu berharga. Mendengar ini, secerca kekecewaan merayapi mata si kelinci kecil, lalu mengangguk, baiklah, toh masih ada ramuan ilahi penyu hitam, aku akan menggunakannya. Batuk, batuk. Kinfei Yang terbatuk kering, lalu tersenyum masam, ramuan ilahi penyu hitam juga ramuan ilahi, oke. Berani sekali kau berkata seperti itu, puas sudah. Kau tidak tahu apa-apa tentang anggur, kau tidak tahu bahwa meskipun anggur ini dan ramuan ilahi penyu hitam sama-sama merupakan ramuan ilahi, keduanya tidak berada pada level yang sama. Biar ku beritahu, anggur ini dapat dikatakan unik di seluruh batas awan langit. Kata kelinci kecil itu. Begitu menakjubkannya. Kinfei Yang tercengang. Kau pikir paman kelinci bercanda denganmu. Bagi mereka yang suka wine, apalagi sebotol, secangkir kecil saja sudah bisa membuat mereka tergila-gila. Lupakan saja, kamu tidak mengerti, tidak ada gunanya memberitahumu. Tetapi nama anggur ini, karena hanya ada satu di dunia, seharusnya diberi nama yang lebih hebat. Sambil berkata demikian, si kelinci kecil menundukkan kepalanya dan merenung. Kinfei Yang terdiam, menurut apa yang kau katakan, sebut saja ramuan ilahi nomor satu. Bukankah itu hanya sebuah nama, apa yang perlu dipedulikan, yang penting adalah konotasinya, bukan penampilannya. Ramuan ilahi nomor satu. Kelinci kecil itu tertegun, lalu berkata dengan nada meremehkan, bisakah kamu memikirkan nama yang lebih norak? Betapa tidak berbudayanya, bagaimana dengan ini, sebut saja ramuan ilahi yang tak tertandingi, tak tertandingi di dunia. Hah! Kinfei Yang tercengang. Ramuan ilahi yang tak tertandingi. Bukankah itu norak? Mengapa rasanya lebih norak daripada nama ramuan ilahi nomor satu? Kelinci kecil itu sama sekali tidak berpikir demikian, ia bahkan menyentuh dagunya dengan narsis dan terkekeh. Paman kelinci benar-benar pintar, mampu membuat keputusan yang membahagiakan seperti itu, ramuan ilahi yang tak tertandingi. Asalkan kamu bahagia. Wajah Kinfei Yang penuh dengan ketidakberdayaan. Kelinci kecil itu menyeringai, nak, suruh orang-orangmu untuk segera menyeduh. Cobalah untuk menyeduh beberapa ribu toples dalam sebulan. Sudut mulut Kinfei Yang berkedut, beberapa ribu toples sebulan. Gila ya, bukankah sudah kubilang kalau ia hanya bisa menyeduh satu toples setiap sepuluh tahun? Bukankah dunia penyuh hitammu memiliki susunan waktu? Satu hari adalah seribu tahun, sepuluh hari adalah sepuluh ribu tahun, tiga puluh hari adalah tiga puluh ribu tahun. Dan satu toples hanya butuh waktu sepuluh tahun, tiga puluh ribu tahun, asal mereka tidak mengendur, itu sudah lebih dari cukup. Kelinci kecil itu melambaikan kakinya dan berkata, Anda benar-benar menganggap mereka sebagai mesin pembuat anggur, yang lain juga harus bercocok tanam, oke? Kinfei Yang terdiam. Setelah berbicara sampai di sini, matanya berputar, dan dia berkata, Mengapa kamu tidak pergi ke dunia kura-kura hitam dan membantu mengatur susunan waktu yang berlangsung lima ribu tahun sehari? Dengan cara ini, mereka dapat menyeduh lebih banyak ramuan ilahi yang tak tertandingi dan punya waktu untuk berkultivasi, tanpa menunda keduanya. Setelah sekian lama, kau malah merencanakan ini, nak. Kelinci kecil itu melirik Kinfei Yang dengan ekspresi aneh. Kinfei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Sama sekali tidak, aku hanya memikirkannya. Cih. Kelinci kecil itu menggelengkan kepalanya dengan nada meremehkan dan berkata, Tidak mungkin untuk mengatur susunan waktu, tetapi jika kamu membuat paman kelinci senang, mungkin akan ada kejutan suatu hari nanti. Kejutan apa? Kinfei Yang penasaran. Jika aku mengatakannya sekarang, apakah itu bisa disebut kejutan? Lagipula, paman kelinci sangat tidak bahagia sekarang. Kelinci kecil itu mendengus. Baiklah, baiklah, aku akan menyuruh mereka bekerja lembur untuk menyeduh minuman nikmat itu untukmu. Wajah Kinfei Yang muram. Mengapa dia merasa seperti sedang membuju seorang anak kecil? Lebih seperti itu. Baiklah, cepatlah pergi. Di masa depan, selain mengantarkan anggur, jangan datang ke sini secara membabi buta. Kelinci kecil itu melambaikan kakinya dengan tidak sabar. Sialan, nggak punya hati. Kinfei Yang mengumpat dalam hatinya. Dengan perut yang penuh ketidaksenangan, dia melayang ke udara dan berdiri di atas pulau itu, menyapu pandangannya ke sekeliling. Suara mendesing. Serigala bermata putih itu seperti tikus yang tenggelam, terbang dalam keadaan menyedihkan dengan aura agresif. Kinfei Yang melangkah maju dan meraih serigala bermata putih, sambil berkata, lupakan saja, lupakan saja, jangan pedulikan itu. Ayo kita pergi ke benua timur. Sialan, kalau bukan karena aku yang memberimu muka, aku jamin aku akan meruntuhkan pulau awan langit ini. Serigala bermata putih itu mengumpat dengan ganas. Mengapa kamu tidak mencoba merobohkannya? Kelinci kecil itu terbang mendekat. Tidak, tidak, kamu salah dengar. Serigala bermata putih tersenyum malu dan segera membuka saluran transmisi ruang waktu. Melihat pemandangan ini, Kinfei Yang tidak bisa menahan tawa. Tepat saat Kinfei Yang dan serigala bermata putih berbalik dan hendak memasuki saluran transmisi ruang waktu, kelinci kecil itu tiba-tiba bertanya, wah, apakah kamu membuang lencana emas itu? Lencana emas. Kinfei Yang terkejut. Mata serigala bermata putih juga memiliki jejak kecurigaan. Kelinci kecil itu berkata, itu lencana yang kau tunjukkan padaku saat pertama kali datang ke alam awan langit. Aku juga sudah bilang padamu bahwa itu adalah kentang panas, jadi sebaiknya kau buang secepatnya. Mendengar ini, Kinfei Yang berpikir sejenak, menepuk kepalanya, dan segera mencari di cincin alam semesta. Setelah beberapa saat, sebuah lencana emas seukuran kepalan tangan bayi muncul. Lencana itu dipenuhi cahaya, dan ada seekor naga suci terukir di atasnya. Kamu tidak membuangnya. Kelinci kecil itu tersenyum penuh arti. Kinfei Yang berkata, saya merasa lencana ini sangat penting, jadi saya tidak membuangnya. Mata kelinci kecil itu berbinar, berkata, karena kamu tidak tega membuangnya, simpanlah dengan baik. Itu akan berguna di masa depan. Berguna. Kinfei Yang terkejut. Kamu akan mengerti di masa mendatang. Kelinci kecil itu tersenyum misterius, melambaikan kakinya, dan memerintahkannya untuk pergi. Kinfei Yang mengerutkan kening, mengambil lencana, berbalik, dan memasuki saluran transmisi ruang waktu dengan serigala bermata putih. Naga es, orang ini, tidak mengambil kembali lencana ini. Apa yang ingin dilakukannya? Setelah Kinfei Yang dan serigala bermata putih pergi, kelinci kecil itu mengerutkan kening dan bergumam sendiri. Tampaknya masalah ini agak di luar imajinasi. Kinfei Yang, anak ini, selain kekuatan darah naga emas ungu, rahasia apalagi yang dia miliki. Kalau tidak, mengapa Ice Dragon tidak melakukannya sendiri? 3470. Cloud Sea City, di luar kota. Ada lapisan demi lapisan pegunungan dan vegetasi yang lebat. Di suatu hutan lebat, seorang pria dan seekor serigala berjalan keluar dari celah spasial. Tak jauh dari situ, kebetulan ada dua manusia dan beberapa binatang buas yang sedang berkelahi. Namun saat mereka melihat manusia dan serigala itu, terlepas apakah itu manusia atau binatang buas, mereka semua berhenti dan menatap manusia dan serigala itu dengan penuh rasa hormat. Ya, pria dan serigala itu adalah Kinfei Yang dan serigala bermata putih. Kinfei Yang dan serigala bermata putih sedikit tertegun saat melihat dua manusia dan binatang buas itu, lalu mereka terkekeh dan berkata, lanjutkan. Setelah itu, pria dan serigala itu hendak berbalik dan pergi. Saudara Kin, Tunggu. Tiba-tiba, kedua manusia itu berbicara. Mereka adalah dua pria setengah baya dengan pakaian biasa. Mereka dalam kondisi menyedihkan saat bertarung dengan beberapa binatang buas. Kinfei Yang sedikit tertegun dan berbalik menatap mereka dengan curiga. Binatang buas itu saling memandang, berbalik, dan melarikan diri. Jelas, mereka takut pada Kinfei Yang dan serigala bermata putih. Saya benar-benar tidak menyangka akan bertemu saudara Kin di sini. Terakhir kali aku bertemu saudara Kin adalah ketika kita membunuh tetua kesepuluh dari aliansi penggarap independen. Kedua pria paru baya itu tidak mengejar binatang buas itu. Mereka berlari ke arah Kinfei Yang dan serigala bermata putih sambil tersenyum licik. Sudah lama sejak saya datang ke Cloud Sea City. Kinfei Yang menganggup dan tersenyum. Sebenarnya mereka pernah ke kota Laut Awan saat baru keluar dari negeri iblis bayangan, hanya saja penampilan mereka telah diubah agar tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Saudara Kin, kemana kamu pergi? Salah satu pria paru baya itu bertanya. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, saya hanya jalan-jalan. Ada apa? Jalan-jalan. Keduanya saling memandang dengan cemas. Kemudian, mereka melihat ke arah Kinfei Yang dan orang yang tidak tahu terima kasih itu, dan mendesah, kalian berdua memang sangat berani. Bahkan dalam situasi seperti ini, kalian masih berani berlarian tanpa arah. Apa maksudmu? Kinfei Yang curiga. Keduanya saling memandang dan terdiam sejenak. Kemudian, salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, pertemuan kita adalah takdir. Jika saudara Kin bersedia memberi kami beberapa keuntungan, kami dapat memberi tahu Anda beberapa berita penting. Berita penting. Kinfei Yang tercengang. Serigala bermata putih berkata dengan tidak sabar, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jika itu benar-benar penting, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Itu pasti sangat penting bagimu. Lagipula, kami tidak berani berbicara sembarangan di hadapan kalian semua. Ekspresi mereka sangat serius dan mereka tidak tampak sedang bercanda. Kinfei Yang mengamati mereka berdua dan tersenyum tipis. Bagaimana kalau begini, aku akan menggunakan dua artefak legendaris yang menantang surga untuk membeli informasimu. Saudara Kin, kamu tidak bercanda, kan? Anda ingin membeli informasi ini dengan dua artefak legendaris yang menantang surga. Apakah Anda mencoba mengusir seorang pengemis? Mereka berdua tampak tidak senang. Mencoba peruntunganku. Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Kinfei Yang menghentikan Serigala bermata putih dan menatap mereka berdua sambil tersenyum. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang kalian inginkan? Dua artefak tingkat tertinggi yang menantang surga. Dua teknik tingkat tertinggi yang menantang surga dan dua teknik pendukung tingkat tertinggi yang menantang surga. Mereka berdua berpikir sejenak lalu berkata, Berengsek! Kamu masih berani bicara. Mata Serigala bermata putih dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tersenyum sinis dan berkata, Tahukah kamu bahwa kita memiliki semacam teknik rahasia kontrol yang dapat secara paksa membaca ingatan orang lain? Keduanya menyipitkan mata dan secara naluriah merasakan ancaman kematian. Mereka buru-buru berkata, Tuan Serigala, harap tenang. Informasi kami pasti sepadan dengan harganya. Katakan padaku apa itu terlebih dahulu. Kinfei Yang tersenyum tipis. Tidak. Bagaimana kalau kamu tidak mengakuinya setelah aku memberitahumu? Keduanya menggelengkan kepala. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Jika itu benar-benar berharga, Aku pasti akan memberikannya padamu. Ini. Mereka berdua ragu-ragu. Kinfei Yang melirik mereka berdua, Lalu menatap Serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum, Ayo pergi. Dia benar-benar tidak percaya bahwa ada informasi yang bernilai enam benda suci tingkat tertinggi yang menantang surga. Jangan pergi. Melihat ini. Mereka berdua buru-buru berdiri di depan Kinfei Yang dan Serigala bermata putih. Jangan coba-coba. Mata Serigala bermata putih berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Tidak, tidak. Mereka berdua buru-buru melambaikan tangan. Sambil menggertakkan gigi, Mereka menatap keduanya dan berkata, Baiklah, baiklah, baiklah. Kami akan memberitahu kalian terlebih dahulu. Berapa harganya? Seorang lelaki dan seekor Serigala menatap keduanya dalam diam, Menunggu mereka berdua berbicara. Istana iblis kini sedang mencarimu. Keduanya melihat sekeliling dan berbisik-bisik saat melihat tidak ada seorang pun di sekitar. Mencari kami. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih tercengang. Itu benar. Salah satu dari mereka menganggup dan berkata dengan suara berat, Dan mereka tidak mengumumkannya ke publik. Mereka melakukannya secara rahasia, Jadi hanya sedikit orang yang mengetahuinya sekarang. Dengan kata lain, Mereka diam-diam mencari kita. Kinfei Yang bertanya. Ya. Keduanya menganggup. Karena mereka tidak mengumumkannya ke publik, Bagaimana Anda tahu? Kinfei Yang memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, karena kami memiliki saluran khusus. Keduanya terkekeh. Benarkah begitu? Kinfei Yang tersenyum tipis dan bertanya, Lalu apakah kamu tahu mengapa Istana Iblis mencari kita? Kami tidak tahu tentang itu. Singkatnya, Para penegak Istana Iblis kini sedang mencarimu. Bagaimana? Informasi ini sangat berharga, Bukan. Mereka berdua menatap Kinfei Yang dengan penuh harap. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih saling memandang dan tersenyum. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, Bagimu untuk bisa mendapatkan informasi orang dalam seperti itu, Kamu memang cukup mampu. Namun, Kamu tidak tahu mengapa Istana Iblis mencari kami, Tetapi kami tahu. Jadi, Apakah menurutmu informasi ini masih berharga? Ah! Mereka berdua menatap Kinfei Yang dengan kaget. Mungkinkah orang ini sudah mengetahuinya? Sebenarnya, Kinfei Yang tidak tahu tentang hal itu, Tetapi dia tidak terlalu terkejut saat mengetahuinya. Karena pangeran pertama naga telah tiba di Istana Iblis, Dia pasti akan memikirkan cara untuk menemukannya. Sedangkan pangeran pertama naga, Dia hanya membawa naga api dan empat pengikutnya. Mengapa mereka mencarinya hanya dengan beberapa orang ini? Oleh karena itu, Pangeran pertama naga hanya bisa meminta Istana Iblis untuk membantu mencarinya. Menghadapi naga, Istana Iblis tentu saja tidak berani melawan. Oleh karena itu, Hal ini memang sudah diduga. Meskipun nilainya tidak seberapa, Saya tetap harus berterima kasih atas niat baik Anda. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasih saya, Saya harap Anda tidak keberatan. Kinfei Yang tersenyum dan mengeluarkan 300 pil. Ada 100 pil dewa kehidupan, 100 pil dewa matahari langit, Dan 100 pil dewa laut asal. Setiap pil memiliki 7 energi inti berbentuk naga. Orang bisa mengatakan bahwa ini adalah keberuntungan yang besar. Karena pil yang beredar di pasaran paling banyak memiliki 2 atau 3 energi inti berbentuk naga. Misalnya, Kedua pria parubaya ini baru berada di alam kesempurnaan agung yang tak terhancurkan. Mereka mungkin belum pernah melihat pil dengan 7 energi inti berbentuk naga sepanjang hidup mereka. Mereka berdua menatap ke 300 pil itu dengan bingung. Terima kasih sekali lagi. Kinfei Yang tersenyum dan pergi bersama Serigala bermata putih. Sialan! Apakah Anda mencoba untuk menyingkirkan pengemis? Begitu Kinfei Yang dan Serigala bermata putih pergi, Salah satu dari mereka langsung dipenuhi amarah. Yang lain terkekeh, tenang saja, saudaraku. Ini adalah pil dengan 7 energi inti berbentuk naga. Setiap pilnya tak ternilai harganya. Itu benar, tetapi bisakah itu dibandingkan dengan artefak ilahi kelas agung dan teknik dewa? Tidak. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Orang itu mendengus dingin dan melesat menuju kota. Mau kemana? Jangan gegabuh dan kembalilah. Kinfei Yang bukanlah orang yang bisa kau ganggu. Kenapa kita tidak berhenti saja saat kita masih unggul? Orang itu tidak peduli dengan teriakan dan halangan teman-temannya. Baiklah, kau tidak bisa menyalahkan siapapun karena mencari kematian. Jika kau tidak menginginkannya, maka aku yang menginginkannya. Orang lain itu mendengus dingin. Kemudian, dia menyingkirkan 300 pil obat dan berbalik untuk memasuki hutan, menghilang tanpa jejak. Tepat setelah mereka berdua pergi, Kinfei Yang dan orang tak tahu terima kasih yang telah pergi berjalan keluar dari bayang-bayang. Orang itu sungguh rakus. 300 pil tidaklah cukup. Mata serigala bermata putih berkilat dengan niat membunuh. Pil kehidupan ilahi, pil roh matahari surgawi, pil roh laut purba, ketiga jenis pil ini tentu saja. Semua orang tahu bahwa semuanya digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Terutama pil matahari ilahi dan pil laut esensi. Yang satu digunakan untuk memperbaiki laut kesadaran, sedangkan yang lainnya digunakan untuk memperbaiki laut ki. Yang paling penting adalah tujuh energi inti berbentuk naga. Bahkan murid inti dari berbagai negara adidaya tidak bisa mendapatkan pil setingkat ini. Pendeknya. Hanya negara adikuasa yang memiliki kekuatan super yang memenuhi syarat untuk menikmati pil tersebut. Dapat dikatakan bahwa salah satu di antaranya dapat dilelang dengan harga selangit. Tetapi orang itu berbeda. Setelah memberinya begitu banyak pil, dia masih belum puas. Sebab meskipun mereka berdua membagi pil, mereka tetap bisa mendapatkan seratus lima puluh pil. Seseorang yang tidak pernah merasa puas bagaikan seekor ular yang mencoba menelan seekor gajah. Pepatah terkenal ini masuk akal. Haruskah kita membunuhnya? Serigala bermata putih bertanya. Tidak perlu. Inilah yang aku inginkan. Kinfei yang melambaikan tangannya. Hah. Serigala bermata putih menatap Kinfei yang dengan kaget. Apa maksudnya ini? Kinfei yang tersenyum dan berkata, pasti ada sedikit gesekan antara kita dan Istana Iblis. Hanya dengan begitu semuanya akan tampak lebih realistis. Jadi begitu. Serigala bermata putih tiba-tiba mengerti. Dia sengaja membiarkan orang itu menarik perhatian para penegak Istana Iblis. Ayo pergi ke alam kura-kura hitam untuk minum teh. Kinfei yang tersenyum tipis. Seperti yang diduga, selain Tetua Huo dan yang lainnya, tak seorang pun di Istana Iblis yang tahu bahwa mereka tengah berakting. Jadi ketika para penegak hukum tiba, mereka tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Tentu saja. Para penegak hukum tidak berani bergerak. Lagipula, semua orang tahu bahwa mereka memiliki senjata ilahi yang berdaulat. Namun, mereka pasti akan datang diam-diam untuk menyelidiki keberadaan mereka. Pada saat yang sama. Kota Laut Angin. Di depan gerbang kota, keempat penjaga kota masing-masing memegang batu mata surga dan menyelidiki orang-orang yang masuk dan keluar satu persatu. Para penjaga kota saat ini bukan dari aliansi penggarap nakal. Mereka semua berasal dari Istana Iblis. Akan tetapi, selain itu, mereka tidak melihat satupun penegak Istana Iblis. Dari kelihatannya, itu hanya pemeriksaan rutin. Tidak ada yang mengira bahwa mereka sedang mencari seseorang. Bukan hanya gerbang kota, bahkan Istana Penguasa Kota pun tampak tidak berbeda dari biasanya. Tidak ada sedikitpun ketegangan. Namun, di halaman belakang rumah Tuan Kota, tercium aura pembunuh. Di luar halaman, sepuluh pria berjubah hitam berdiri tegak dan menatap lurus ke depan. Mata mereka sangat tajam. Itu benar. Mereka adalah penegak hukum Istana Iblis. Ada yang budidayanya tinggi dan ada yang budidayanya rendah. Di loteng halaman, seorang lelaki tua berjubah hitam duduk di samping meja teh. Ia menatap teko di atas meja dengan gumpalan asap mengepul. Ada cahaya dingin di matanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.